selamat sore selamat sore selamat sore sudah hadir pembicaraan kita ada Arianto, Pak Hatna Toto, Pak Rahma mungkin host Mbak Haji Pak bisa menjelaskan ini, kita mulai ya bagaimana cara disini kita nanti Halo, Pak Anipa ya ya, jadi pada diskusi sore hari ini Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan silahkan tulis pertanyaan di kolom chat pertanyaan terpilih nanti akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh pemateri selama diskusi berlangsung host akan mengaktifkan mode mute kepada peserta mungkin itu wajib, Pak oke terima kasih, Pak baik kita mulai saja ya selamat menikmati Pak Haji Pak doktor katruh selamat selamat salam terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Pemantik dan para peserta yang sudah hadir untuk diskusi hari ini ini diselenggarakan bersama kolaborasi ada Bukat UGM negatif dan doktor pemimpinan dari inovasi kebijakan UGM ada juga BLBHI ada BPP BPPM Baleru dan Bersmajik Barangkut Baleru dan WGP nah telah hadir di sore hari ini para pembicara ada Mas Arianto Nugohok dari WGP ini adalah lembaga terkait lembaga JSO yang bergerak di isu Patakola Sumber Kaya Al-Ala Dekatif yang bisa transparansi ya Mas Arianto mungkin nanti kita jelaskan lagi telah hadir dan dia juga sebagai penulis jurnal di jurnal di Pasar Peksa terus juga ada Mbak Rahma dari ILBHI sudah hadir juga ada Dr. Terkotok dari Pukas UGM dia pengelitian dan pengelitian pembicaraan juga ada Pak Hartna yang telah hadir nah diskusi hari ini kita sengaja memantik dari isu pendidikan jadi diskusi ini sebelumnya diputar di beberapa kota di Jogja kita memulai hari ini di dengan kolaborasi Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin perlu bisa join untuk di Jum nanti akan bisa mengikuti di halaman channel Youtube dari Pukas ataupun NJK IJU Nah diskusi hari ini kita akan membedah dari salah satu alam ada Bukas 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 bahan pantikan bisa nanti ditontot langsung Bapak Ibu yang belum dapatkan di Bukas 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 ini ini adalah naskah yang akan kita becah di kebijakan kekerjaan korupsi sektor segera alam melalui pendekatan institusional dan struktural yang di dari Aryadi sekian Aryadi dari BUSB BUSB mungkin saya harap mungkin sebetulnya nanti Pak Aryadi juga kita bergabung penulis yang ada di channel mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan membuka dari perspektif pertama dan ada Mas Arianto Halo Mas Selamat sore Mas Mas Arianto akan mau menampilkan sendiri bisa Mas ini boleh boleh Mas Arianto akan membahas dari bagaimana praktik sistematik dan korupsi sumber daya alam dan bagaimana ini yang dilakukan dari pembelajaran ini ini Tunggu Mas Aryanto setelah ini nanti kita akan lanjut Pak Toto Baik Selamat sore yang terhormat Pak Analis Tuan Rumah Bukat UGM teman-teman di UGM ada peserta semuanya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini sehingga kita dapat berdiskusi terkait dengan bagaimana merancang reformasi kebijakan sumber daya alam di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini dan sebenarnya kalau kita bicara soal jurnal integritas edisi kelima ini kan merupakan sebuah jurnal yang mencoba untuk merefleksikan perjalanan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan oleh KPK sepanjang mungkin 10 tahun terakhir atau mungkin sekitar hampir 10 tahun terakhir dan kebetulan sebenarnya GNPSDA dilakukan evaluasi pada akhir tahun 2018 ada Prof. Haryadi ada Prof. Maria sebagai tim pakar dan kemudian ada teman-teman di KPK dan beberapa teman-teman di civil society yang kemudian termasuk kami itu bergabung dalam tim evaluasi tersebut dari evaluasi tersebut kemudian kita coba refleksikan dan hasilnya salah satunya adalah jurnal integritas ini nah mungkin saya coba untuk sedikit aja kilas balik dari apa yang ada dalam evaluasi GNPSDA saya ambil saja presentasi dari teman-teman tim operator sebenarnya evaluasi apa presentasi template lah yang biasa disampaikan oleh tim maupun pakar pada saat menyampaikan evaluasi hasil dari evaluasi GNPSDA sebenarnya langsung saja tadi saya sebutkan deklarasi penyelamatan sumber daya alam atau GNPSDA dimulai sejak tahun 2014 fokus pada saat itu di isu sektor kehutanan perkebunan dan pertambangan kemudian selanjutnya masuk ke sektor perikanan dan terakhir sebenarnya sudah masuk juga ke sektor energi seperti sektor migas elektrifikasi dan energi terbarukan sebenarnya kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh KPK tadi saya sebut ada 10 tahun terakhir sebenarnya KPK sudah mau difokus ke isu-isu sumber daya alam mulai dari dulu telah kasus migas di tahun 2009 sampai tahun 2018 KPK masih melakukan kajian-kajian maupun bentuk pencegahan di sektor sumber daya alam nah dari hasil refleksi tim pakar maupun tim evaluator kita melakukan refleksi seperti apa sih kinerja pengelolaan sumber daya alam dan aspek korupsinya nah kalau kita bicara kinerja sektor pengelolaan sumber daya alam dan problematika bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam itu menimbulkan ekses negatif baik untuk eksternalitas di lingkungan kemudian ketimpangan dan pelanggaran hak hak masyarakat tentu saja dan ada korupsi di sana meskipun kita akui bahwa sumber daya alam dalam 10 tahun terakhir masih menjadi penopang ekonomi kita meskipun fluktuatif dan cenderung menurun namun kita harus masih menyatakan bahwa Indonesia masih sangat bergantung terhadap sumber daya alam dan yang menarik adanya penguasaan lahan dan penguasaan kebun baik hutan dan kebun itu masih sangat timpang termasuk penguasaan tambang misalnya batubara dimana 2-3 hari terakhir ini kan orang ramai mendiskusikan soal batubara dan RU Minerba dimana kalau kita ketahui Undang-Undang Minerba yang kemarin baru diketop itu diduga terkait dengan perpanjangan PKP 2B ada 7 PKP 2B di Indonesia yang sebenarnya menguasai hampir 50% produksi batubara di Indonesia kalau kita bicara ketimpangan nah kemudian teman-teman di KPK juga mulai menghitung sejauh mana potensi kerugian yang diakibatkan dari korupsi di sektor ini di sektor kehutanan teman-teman menghitung dari kayu dari kerugian akibat kayu kemudian dari suat menyuap dari mulai konflik kepentingan termasuk potensi kerugian akibat pajak yang tidak tertagihkan ada banyak angka-angkanya ini sepertinya sudah sangat lazim dilakukan nah pertanyaannya adalah gerakan nasuran penyelamatan sumber daya alam ini sudah melakukan apa nah secara sederhana sebenarnya GNPSDA itu tidak ada sesuatu yang yang cukup baru ya karena sebenarnya GNPSDA itu hanya sekedar melakukan monitoring kepatuhan pelaku usaha jadi selama sejak 2014 yang dilakukan oleh KPK dan tim GNPSDA itu sebenarnya sederhana kita itu cuma tanya ke kementerian atau ke pemerintah daerah regulasi kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan atau harus diberikan kepada pelaku usaha menurut regulasi nah setelah di cek kemudian melakukan audit kepatuhan dari sisi spasial maupun lingkungan nah baru-baru dari hasil compliance kita melihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi itu sangat rendah sehingga kemudian dilakukan perbaikan sistem regulasinya dilakukan dilakukan koordinasi dan supervisi dan untuk kasus-kasus tertentu dilakukan deteksi sampai pada akhirnya adalah breakthrough dan the bottlenecking sebenarnya problem yang selama ini terjadi seperti apa sih benar-benar mirip-mirip kayak pekerjaannya Kemenko yang kemudian diambil alih oleh KPK sebenarnya kalau kita melakukan refleksi rencana aksinya dilakukan di sektor kehutanan perkebunan pertambangan kelautan perikanan sampai kemudian pertanahan yang dilakukan sampai kemudian KPK dan tim GENPSDA membantu pengembangan sistem informasi kalau di kehutanan itu ada sipuh kemudian kalau di perkebunan ada sipribun kalau di pertambangan mendorong ESDM untuk membangun Minerbawa Map Indonesia atau Minerbawa Data Indonesia sampai EPNBP untuk memberaskan soal kewajiban PNBP kemudian melakukan rekonsiliasi perizinan daerah pemintaan tutupan hutan ini sebenarnya yang dilakukan KPK sebenarnya hanya sederhana tolong data-datanya dari dinas-dinas di tingkat daerah disinkronkan dengan data-data yang dimiliki oleh kementerian setelah dicek karena memang datanya tidak sama antar kementerian antar daerah itu tidak sama terkait dengan data-datanya kemudian dilakukan dengan audit kepatuhan itu tadi soal taktisnya aksi strategis dan sistematis kemudian mendorong untuk pembuatan bukan penyusunan pengusulan atau memberikan rekomendasi perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang dianggap selama ini menyebabkan problematika di sektor sumber daya alam jadi mulai dari mendorong rancangan PP perencanaan hutan perpres PPKLHS dan sejumlah regulasi-regulasi yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah nah apa dampak dari pelaksanaan GNPSDA dari sejak tahun 2014 sampai 2018 dari hasil GNPSDA peningkatan penerimaan negara baik pajak maupun non-pajak terutama pemenuhan kewajiban jadi misalnya dalam sektor minerba ini pernah kejadian di tahun 2014 atau 2015 KPK bertanya kepada perusahaan dan kepada kementerian SDM mana saja perusahaan yang belum bayar PNBP oh ketemu angkanya kemudian peran tapi pasti perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya membayarkan PNBP yang belum dibayarkan sama ini termasuk membayar pajak kemudian penguatan fungsi pengendalian pemerintah termasuk mulai mendorong kalau di pertambangan itu ada CNC atau clean and clear yang selama ini perusahaan-perusahaan atau izin-izin tambang atau izin-izin perkebunan yang dianggap belum memenuhi syarat-syarat administratif kemudian di perlah satu demi satu disisir kalau dia memberi perizinan maka dia dicabut izinnya misalkan di pertambangan itu dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan sekarang itu hanya tinggal 3.000 jadi mengurangi hampir lebih dari 6.000 kejinan tambang yang bermasalah selain dampak kemudian dari tim pakar maupun tim evaluator melihat apa sebenarnya yang terjadi di sektor sumber daya alam ini yang pertama didapatkan sebuah pembelajaran pertama adalah kesenjangan proses bisnis selama ini yang terjadi di birokrasi kita itu masih berbasis output daripada outcome jadi lebih berbasis output tapi outcome-nya tidak bisa dilihat jadi kinerja di kementerian ini termasuk soal KPI dan segala macam itu basisnya masih basis output belum sampai ke outcome kalau kita bicara kinerja birokrasinya kemudian pembiaran terhadap moral hazard nah ini yang seringkali terjadi di Indonesia seringkali kalau kemudian ada perusahaan tidak membayar PNBP tidak patuh atau melakukan perusahaan lingkungan itu dibarkan saja atau misalnya dalam konteks keterbukaan informasi ketika teman-teman Forest Watch Indonesia melakukan uji akses terhadap informasi HGU kemudian sudah inkrah sudah ada putusan MA-nya sampai hari ini kementerian ATR ATR BPM tidak menyerahkan informasi tersebut dan seolah-olah semua semua institusi diam kok kok putusan MA tidak dijalankan tapi ya dibiarkan saja atau misalnya hari ini masih ada sekitar 40-50% perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ya dibiarkan saja atau lubang-lubang tambang itu dibiarkan atau lubang-lubang tambang yang tidak ditutup itu dibiarkan artinya semakin banyak pembiaran-pembiaran itu yang menyebabkan moral hazard sehingga sulit bagi KPK maupun institusi-institusi negara ketika mau melakukan perindakan atau melakukan perbaikan ketika moral hazard itu tetap dibiarkan kemudian watak formal dan bidokrasi permasalahan ini masih sangat terjadi egosoktoral kemudian kadang inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kementerian itu masih terpatok pada inisiatif yang ada di kementerian sendiri-sendiri belum kemudian terintegrasi dengan kementerian yang lain sehingga kalaupun ada inisiatif jadi most pro lah karena masing-masing kementerian kalau misalnya bikin aplikasi apa misalnya dalam konteks hari ini aja aplikasi COVID-19 penanganan aplikasi COVID-19 setiap kementerian punya aplikasi setiap daerah punya aplikasi tapi datanya nggak pernah sama itu juga terjadi di sumber daya alam sebenarnya dan terakhir yang paling menarik adalah persoalan step capture persoalan step capture terlambat diindedifikasi dan ditangani sehingga konflik kepentingan dibiarkan ini yang menyebabkan bahwa regulasi-regulasi atau kebijakan yang di kebijakan sumber daya alam yang tidak di Indonesia ini diduga sudah apa ya terpengaruhi oleh step capture jadi ini jenis korupsi yang sangat paling susah di apa ya diselesaikan di Indonesia karena sudah tipenya adalah tipe step capture jadi mereka seperti seolah-olah menggunakan institusi negara masuk ke dalam dan mengatur semua regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia saya langsung saja tadi sudah saya sampaikan nah ini sebenarnya main map akar persoalan yang coba dibikin ini sebenarnya dampak eksternalitas korupsi meraja lelak kerugian negara ketimpangan kepentingan publik lingkungan rusak diakibatkan karena step capture step capture ini kemudian ada konflik of kepentingan transparansi dan partisipasi publik menegakkan hukum yang tidak efektif nah intinya kelemahan dan kelembagaan negara ini lemahnya transparansi partisipasi sampai pada institusi itu disebabkan paling palah karena adanya step capture dan jenis korupsi ini yang nampaknya masih agak sulit di di atasi di Indonesia nah ini sebenarnya semacam rekomendasi yang dihasilkan oleh evaluasi GenPSDA ataupun melalui jurnal tersebut adalah pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang harus mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA optimalisasi nilai manfaat sumber daya alam pengelolaan pajak SDA yang bersih bebas korupsi dan berkeadilan mengatasi konflik kepentingan dan penyandaran negara atau state capture dalam urusan negara transparansi dan partisipasi publik dan penegakan hukum ini sebenarnya yang kami harapkan harusnya dibaikan karena pada saat itu kenapa evaluasi GenPSDA dilakukan pada akhir 2018 karena kami berharap evaluasi ini dibayain oleh calon-calon presiden ataupun oleh presiden terpilih maupun oleh pimpinan KPK pada saat ini akar masa dan tantangan ada dari mulai kelembagaan transparansi dan partisipasi publik perencanaan maupun pengelolaan dan penegakan hukum masing-masing masing-masing aspek ini memiliki problematika sendiri dan sebenarnya dari evaluasi GenPSDA sudah memberikan rekomendasi-rekomendasinya nah rekomendasi-rekomendasi itu sebenarnya bisa kita lihat melalui beberapa kajian-kajian baik yang dilakukan oleh KPK maupun bersamaan dengan teman-teman misalkan dengan kami Pak Biskot Juppe misalnya evaluasi pelaksanaan GenPSDA itu bisa diakses di acjh.kpk.co.id ada kertas kebijakan dan yang terakhir bisa dilihat juga melalui jurnal integritas edisi kelima nah sebenarnya ini menarik ketika kita bicara evaluasi ini kan sudah dilakukan 2018 dan sebenarnya sudah dideseng di tahun 2019 termasuk kepada calon-calon presiden juga kita sudah sampaikan kepada presiden terpilih termasuk kepada pimpinan KPK yang baru nah bagaimana refleksi masyarakat sipil atau refleksi di tengah pandemi ini nah sayangnya ketika kita melihat rekomendasi-rekomendasi dari evaluasi GenPSDA tidak nampak dalam beberapa polemik dalam satu terakhir ini misalnya ketika kita bicara polemik RUU Cipta Kerja kemudian Undang-Undang Minerba kemudian sempat ada RUU Pertanahan RU KUHP revisi Undang-Undang KPK dan lain-lain baik dari prosesnya maupun substansinya regulasi-regulasi yang disusun oleh pemerintah dan DPR maupun inisiatif-inisiatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah justru tidak di sektor sumber daya alam tidak mengadopsi apa yang direkomendasikan oleh dalam evaluasi GNPSDA jadi transparansi partisipasi maupun akutabilitas di sektor ini justru semakin meninggalkan pembelajaran maupun rekomendasi GNPSDA ini terutama terjadi pada satu tahun terakhir itu menurut pandangan kami pribadi kalau yang ini karena ini bentuk refleksi kami pribadi nah ini menarik kalau kita bicara soal bagaimana kebijakan kebijakan atau regulasi atau undang-undang yang disusun dalam satu tahun terakhir atau pada masa setelah terpilihnya Jokowi atau di era pimpinan KPK yang baru melalui undang-undang Omnibus Law misalkan ataupun undang-undang Menyerba RU Pertanahan yang kemudian sempat naik tapi disempat dan ditunda tapi kita tidak tahu hari ini bagaimana nasibnya termasuk revisi KPK yang melemahkan KPK nah dimensi tata kelola itu meskipun sekarang banyak yang sudah meninggalkan bahkan World Bank dulu mendukung tata kelola sekarang juga sudah mulai meninggalkan kalimat tata kelola tapi banyak orang yang melupakan aspek-aspek tata kelola karena aspek-aspek tata kelola baik dalam konteks transparansi akutabilitas maupun partisipasi seolah-olah dilihat dalam konteks perizinan berusaha atau dalam konteks bagaimana menghindari korupsi tapi yang kita lupa adalah kalau kita bicara tata kelola seharusnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ketika kita bicara menggunakan bicara tata kelola atau TAP atau transparansi akutabilitas dan partisipasi bagaimana pengelolaan sumber daya alam khususnya kebijakan itu harus memastikan right to know atau hak-hak masyarakat untuk tahu memastikan right to info hak untuk berpartisipasi jadi bagaimana kebijakan yang disusun itu harus berdasar harus memenuhi hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan ataupun bagaimana kebijakan-kebijakan yang disusun itu memastikan adanya right to claim atau hak untuk mengklaim ketika kebijakan itu dihasilkan dan ini nampaknya tidak muncul ketika pemerintah misalnya terakhir dan DPR menyusun undang-undang minerba yang sudah disahkan maupun RUU omnibus law yang saat ini sedang ada di balek yang kalau kita bicara omnibus law hampir mungkin 50-60% isinya adalah pengelolaan sumber daya alam dari mulai perizinan dalam mulai hutan aspek tata ruang di sana sampai kemudian komoditasnya ada ada kebun ada komoditas tambang di sana itu tercermin dalam omnibus law dan sayangnya hak-hak masyarakat untuk tahu informasi untuk tahu hak untuk berpartisipasi atau hak untuk bagaimana mengklaim akutabilitasnya itu tidak ada sama sekali nah kita belajar dari pembahasan RUU Minerba RUU Minerba yang setelah hari ini yang hari Selasa kemarin diparipurnakan ternyata sama sekali tidak mencerminkan hasil evaluasi dari GNPSDA justru cenderung ke depannya akan semakin menghancurkan sumber daya alam khususnya di pertambangan jadi misalnya ternyata Undang-Undang Minerba lebih berpihak kepada perpanjangan kontrak batubara artinya hanya 7 perusahaan besar saja yang akan diuntungkan ini berarti sejalan dengan temuan GNPSDA tentang ketimpangan 703 dim diselesaikan dalam 10 hari diselesaikan di masa-masa pandemik tanpa partisipasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam kebijakannya juga sangat tidak berpihak pada masyarakat dan lagi-lagi evaluasi GNPSDA tidak dijadikan rekomendasi dalam pengelolaan sumber daya alam di kita nah sebenarnya kalau kita bicara ke depan bagaimana saya ambil contoh saja Undang-Undang Omnibus Law ini kalau kita lihat dari hulu sampai hilir kita mau lihat dampak implikasinya ini Undang-Undang Omnibus Law ini sangat berkaitan dengan sumber daya alam mulai dari komoditasnya pengadaan lahannya di hulu kawasan tata ruangnya kepentingan masyarakat ukal dan adat termasuk isu-isu lingkungan di sini masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ketika kita coba cek satu pasal per pasalnya atau kebijakannya justru bertentangan dengan hasil dari evaluasi GNPSDA termasuk dari sisi kelembagaan semua ditarik ke pusat SDM tidak sejalan dan termasuk aspek penegakan hukum dan pengawasan dimana pendekatan yang dilakukan melalui Omnibus Law ini justru cenderung ke penegakan hukum administratif dan menghilangkan aspek bidananya belum lagi kalau kita kemudian selain menggunakan analisis kita kemudian melakukan analisis terhadap relasi pelaku aktor-aktor siapa saja yang kemudian berada di balik Undang-Undang Minerba Undang-Undang Cipta Kerja sangat kelihatan bahwa state capture itu benar-benar diduga terjadi pada penyusunan kebijakan dalam Undang-Undang yang terkait dengan sumber daya alam di Indonesia saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi karena mungkin di sini juga banyak pakar-pakar yang lain yang mungkin kita berdiskusi dan saya bisa belajar banyak hal dari diskusi pada sore hari ini terima kasih ada beberapa hal yang ditekankan Mas Teranto pada sore hari ini untuk pemantik awal jadi dijelaskan mungkin beberapa kawan-kawan yang belum tahu GNPSDA di sini GNPSDA adalah bagian dari KPK ya Mas Arianto ya yang di sini mereka mungkin fokus di pencegahan yang selama ini mungkin kita hanya taunya penindakan-penindakan dan penindakan ternyata dari si penjagaan ini banyak kerugian negara yang dapat diselamatkan dari penjagaan bagaimana penjagaan pajak dengan pajak penguatan fungsi pengendalian korupsi terus juga penjagaan sistemik terutama yang menjadi persoalan mungkin nanti dari Mas Teranto Bersama juga akan dijelaskan bagaimana praktek sistemik itu terjadi seperti politik di jon di periang bahas dengan uang gitu ya mungkin selanjutnya saya umpan ke Mas Teranto untuk menambahkan dari pekerjaan Mas Arianto silahkan Mas Teranto akan membahas tentang kumpensi bagaimana penamatan sumber daya alam ya korupsi silahkan Mas Teranto aku dan tempatnya baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum selamat sore dan salam sejahtera setelah saya mencermati dan juga tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Arant ya dari Publish 4GP dan mencermati atau membaca dari jurnal integritas gitu dan memang sekarang kebetulan juga kita sedang menghadapi wabah pandemi ini artinya kalau kemudian ini disoal mengenai urgensi atau arti penting untuk melihat ulang peluang mengenai reforma kebijakan pengolahan sumber daya alam saya rasa ini semakin relevan jadi kita tahu selama ini pengolahan sumber daya alam itu sangat bias pada korporasi ya tentu disitu ada peranegara peranegara yang sangat dominan dan kemudian dia memberikan ruang yang relatif cukup besar kepada korporasi dan akhirnya kita bisa menyaksikan bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang bisa dipimpulkan dari situ bagaimana krisis ekologi atau lingkungan dan juga kemudian problem-problem sosial konflik begitu ya konflik di lapangan yang kemudian kita juga sering jumpai bahkan dalam informasi hari ke hari itu selalu muncul persoalan-persoalan lingkungan dan juga kemudian persoalan sosial konflik nah tentu juga ini ketika ada peranegara yang relatif kuat dan dominan yang kemudian lebih memberikan perhatian dan peluang yang sangat besar kepada korporasi atau private sector ini bagaimana juga yang kemudian dikemulakan di dalam jurnal itu ketika pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam itu relatif mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi maka disitu keinginan untuk kemudian bisa mengakses dan mengontrol itu semakin besar dan dengan demian kemudian para pihak yang punya kepentingan disitu juga kemudian semakin tinggi dan salah satunya kemudian kita bisa lihat tadi apa yang disampaikan oleh mas Aryanto maka fenomena korupsi itu nah tapi kalau boleh saya kemudian agak kebelakang terlebih dulu mengupas tentang fenomena bagaimana sumber daya alam itu ya sebagaimana juga kemudian sudah disinggung di awal di dalam artikel di jurnal integritas tadi bahwa memang secara karakteristik ketika kita bicara sumber daya alam susah untuk kemudian menempatkan agak atau tidak sederhana bagaimana menempatkan sumber daya alam baik itu sumber daya alam yang sifatnya stok misalnya sebagai bentang alam maupun kemudian sumber daya yang kemudian sifatnya unit yang sifatnya merupakan komoditas dari bagian dari stok atau bentang alam misalnya mineral kemudian batu bara kemudian migas hutan kebun dan sebagainya nah dari era ke era dari masa ke masa kita melihat bahwa sumber daya alam itu akan selalu ada pada tiga tarik menarik aktor secara umum secara garis besar disitu ada negara disitu ada private sector disitu ada masyarakat dan civil society nah negara selalu memposisikan diri sebagai otoritas atau institusi yang kemudian seolah-olah bisa mengupayakan agar sumber daya alam ini tetap bisa memenuhi kebutuhan sebesar-besar kemumuran rakyat dan kemudian tetap bisa berkelanjutan bagaimana menjaga bahwa sumber daya alam ini tidak menjadi fenomena open access untuk kemudian menghindari apa yang kemudian disebut kalau dulu disebut oleh Harding itu sebagai tragedian private sector tentu kita tahu bahwa dia selalu akan menempatkan sumber daya alam ini sebagai komoditas yang bisa diandalkan untuk mendatangkan keuntungan untuk benefit sebesar-besarnya dan seringkali kemudian kita juga bisa identifikasi bahwa private sector tidak terlalu punya perhatian atau abai begitu terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan gitu ya krisis ekologi dan sebagainya nah sementara sisi lain masyarakat itu atau kemudian disitu juga ada civil society yang mendukung posisi masyarakat ini menempatkan bahwa ya fitrahnya atau apa kitoh sumber daya alam ini kan merupakan merupakan common pool resources atau common pool atau common property right gitu ya disitu ada kepentingan bersama maka kemudian mestinya pengolahan sumber daya alam itu kemudian harus memperhatikan dengan betul karena disitu ada kepentingan bersama dan ketika pengolahan sumber daya alam itu dilakukan secara serampangan atau kemudian terjadi problem-problem yang disebutkan tadi ada bad governance kemudian masuk lagi intuisi yang sifatnya moral hazard masuklah berbagai konflik kepentingan atau konflik interest disitu jadilah problem sumber daya alam dan tidak sering kemudian kita bisa melihat fenomena apa yang kemudian ditemukenali sebagai kutukan sumber daya dan yang paling cilaka atau paling sengsara dari fenomena atau dampak dari kutukan sumber daya biasanya itu adalah masyarakat yang memang notabene merupakan masyarakat terdampak langsung masyarakat yang kemudian tinggal di seputar sumber daya itu dikelola nah itu saya rasa bisa menjadi semacam apa latar belakang untuk kemudian memahami bagaimana sumber daya alam ini ketika nanti kita bicara tentang urgensi atau kepenting untuk kemudian mengupayakan perombakan reforma atau perombakan terkait dengan pengolahan atau kebijakan pengolahan sumber daya alam nah kalau coba saya identifikasi bagaimana kehadiran negara dalam konteks tadi ya negara mempunyai kepentingan gitu di dalam tanda kutip ketika posisi negara ini diidealkan betul-betul sebagai institusi yang kemudian bisa berdiri pada 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 semua titik itu tapi faktanya akan dia lebih banyak memberikan apresiasi dan memberikan fasilitasi kepada korporasi kita bisa lihat sejak tahun 67-68 gitu ya ini bagaimana kemudian kehadiran negara gitu dalam konteks ini tentu kemudian melalui formulasi kebijakan undang-undang PMDN PMA Pemenan Modal Asing 167 maupun kemudian Pemenanaman Modal Dalam Merki nomor 6 tahun 68 itu menunjukkan pada kita bagaimana tadi disampaikan bahwa sumber daya alam itu merupakan pilar dan tumpuan bagi kepentingan ekonomi gitu sehingga kemudian nuansa atau karakter eksploitasi itu sebenarnya juga sudah didesain sejak awal sejak lahirnya Orde Baru 67-68 dan bagaimana kemudian kita melihat tahun 67 muncul undang-undang nomor 5 tahun 67 tentang kehutanan yang kemudian menjadi undang-undang 41 tahun 1999 kemudian undang-undang pertambangan 1667 yang kemudian menjadi undang-undang 4 tahun 2009 tentang Minerva dan paling mutakhir kemudian sudah muncul 2020 meskipun kemudian belum ada nomornya undang-undang revisi atau pengganti undang-undang pertambangan yang kemudian semakin 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 kontroversial gitu ya bagaimana tadi yang disampaikan state capture corruption itu muncul melalui formulasi kebijakan dan disitu kemudian bagaimana kepentingan atau konflik interest itu terlalu sangat kasat mata ditunjukkan di dalam poin-poin atau ketemuan-kepentuan yang ada di dalam formulasi kebijakan nah sebenarnya pasal reformasi kita juga ini mencoba mengingatkan kita kembali kita sebenarnya juga sudah punya satu kebijakan ya tab MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengolahan sumber daya alam ini sebenarnya bisa ditempatkan sebagai tungga tentang urgensi tadi atau relevansi mengenai pentingnya reforma kebijakan pengolahan sumber daya alam karena problem-problem itu sudah disadari sejak awal sejak lama dan akhirnya kemudian pasal reformasi pasal 98 tepatnya 2021 ini mulai kemudian dimunculkan mulai kebijakan yang merupakan semacam konsensus nasional nah cuman sayangnya tab MPR ini yang seharusnya bisa menjadi semacam tongga bagi kebutuhan atau urgensi reforma kebijakan pengolahan sumber daya alam ini ternyata tidak tidak lebih sekedar sebagai sebagai pajangan saja misalnya ketika kemudian tahun-tahun berikutnya 2001 2004 muncul undang-undang perkebunan atau kemudian muncul undang-undang air yang kemudian belakangan akhirnya dibatalkan oleh MK atau kemudian muncul yang dengan kasat mata undang-undang 19 tahun 2004 sebagai penegasan dari perku nomor 1 tahun 2004 dan kebetulan perku ini belakangan juga makin rame lagi perku 1 tahun 2004 ini kan perku yang sangat kelihatan sekali bahwa dia merupakan state capture corruption memang tidak 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 terlihat bahwa di situ ada kelihatan apa angka nominal tetapi bagaimana kemudian kebijakan ini memfasilitasi dengan melakukan perubahan atau revisi undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang akhirnya kemudian memberikan keluasaan bagi 13 investor asing dalam pengelolaan atau investasi tambang di kawasan hutan lindung nah ini kelihatan sekali bagaimana kemudian narasi kebijakan yang kemudian dihelat oleh negara itu memang dalam rangka untuk memfasilitasi private sector 13 perusahaan investasi asing dalam bidang pertambangan yang notabene seharusnya kalau menurut undang-undang 41 tidak boleh melakukan open mining pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung tapi nyatanya kemudian berhubung biaya sudah ada akhirnya kemudian diberikan justifikasi perpun nomor 1 tahun 24 yang akhirnya menjadi undang-undang 19 ini kan justifikasi dari konteks mengenai keberadaan kekeliruan gitu ya keterlanjuran dan rasa-rasanya fenomena-fenomena keterlanjuran ini juga kemudian lebih sering mendapatkan kemudian misalnya terakhir PP nomor 104 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Jokowi tentang penggunaan kawasan hutan yang disitu antara lain kemudian ada ketentuan peralian terkait dengan penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh industri sawit itu perkebunan sawit apakah itu di kawasan hutan produksi itu produksi tetap atau produksi terbatas atau kemudian di hutan lindung kalau di produksi di hutan produksi maka kemudian dia diberikan keluasaan untuk mengupayakan pelepasan kawasan hutan kalau dia di kawasan hutan lindung maka kemudian dia diberikan toleransi untuk kemudian menyelesaikan sampai satu daun nah antara lain kemudian juga muncul problem juga disitu bagaimana PP105 tahun 2015 kemudian memberikan afirmasi bagi perusahaannya siapa itu Harta Timur Daya Harta Timur Daya yang kita tahu kemudian dia pernah kena kasus dengan Bupati Dual dalam kasus izin prinsip kawasan hutan yang akan dilepaskan itu kan ada proses di dalam perizinnya kan ada proses apa namanya swap itu bravery nah tapi nyatanya kemudian dengan 105 akhirnya kemudian 10.000 hektare itu dilepaskan dan kemudian sah melalui PP105 tahun 2015 diberikan dilepaskan kemudian menjadi asetnya dan akhirnya kemudian kan ini kemungkinan besar akan menjadi agiunnya si Harta Timur Daya nah ini bukti kepada kita bahwa kehadiran negara ini nah kalau kemudian tadi dibahasakan oleh Mas Aryanto itu melalui fenomena state capture corruption itu konkret jadi itu beberapa ilustrasi tahun 2007 muncul juga kemudian misalnya Undang-Undang Penanaman Modal yang sangat kontroversial ke-25 tahun 2007 yang mengganti Undang-Undang 167 maupun 68 bagaimana kemudian investor diberikan ruang apa namanya jangka waktu penguasaan lahan yang cukup lama sekali secara sekaligus bisa mendapatkan konsesi 90 tahun itu kan sangat spetakuler dan bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa ada persoalan di dalam berbagai kebijakan itu paling tidak akhirnya kemudian berbagai kebijakan ini dieksersis melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi dan satu dua kemudian memang dikabulkan itu akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa ada problem juga di dalam kebijakan yang itu artinya kemudian membawa kita kepada pemikiran bahwa memang ada urgensi lebih-lebih kemudian sekarang di masa pandemi ini ini mestinya menjadi semacam momentum refleksi bagaimana kita harus kemudian mencoba melihat lagi tentang bagaimana menyimbangkan apa keseimbangan normalitas kembali dan silakanya itu berbagai peraturan perundang-undangan tadi misalnya 2007-2012 muncul juga undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum demi pembangunan itu kita juga bisa lihat bagaimana di situ undang-undang ini sangat regresif dan memberikan ruang yang cukup lebar bagi investasi dan akhirnya ternyata di 2020 itu tidak tidak bergerak banyak maksud saya dia langgamnya itu akan selalu kepada arah lebih banyak memberikan fasilitasi dan penghargaan begitu kepada korporasi sementara kemudian kepada masyarakat itu justru tidak ada semacam apa tendensi atau kecenderungan keperpihakan yang memadai undang-undang minyak yang baru lebih-lebih kemudian sekarang RU Cipta Kerja saya tidak tahu apakah RU Cipta Kerja dengan situasi sepertinya apakah tetap akan kemudian didorong maka-neganya dengan melihat tidak sensitifnya pengelola negara sepertinya RU Cipta Kerja ini juga kemudian dengan segala kritik yang muncul di sana-sini tetap akan didorong juga ini jadi undang-undang lebih-lebih ketika dia sudah masuk ke oleh kemas ya 20 nah ini yang kemudian tentu menjadi semacam kegelisahan kita bagaimana negara yang harusnya kemudian berdiri pada banyak haki atau berdiri pada banyak kepentingan tapi dia kemudian memerankan satu peran yang sangat dominan dan lebih banyak kemudian mementingkan kepentingan-kepentingan sektor tersebut nah maaf nah problem tadi yang kemudian membawa konsekuensi pada persoalan krisis ekologi maupun kemudian soal-soal sosial konflik begitu ya mesuji kasus-kasus bagaimana pengurusuran di lahan pengadaan-pengadaan untuk kepentingan umum maupun kemudian kasus-kasus di pertambangan atau kemudian di perkebunan ini juga kemudian semakin dilengkapi dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Aryanto dengan fenomena perilaku korup nah fenomena perilaku korup ini ini menjadi satu semacam pelengkap yang kemudian semakin menyempurnakan dan kalau kemudian di dalam artikel di jurnal integritas tadi disebutkan bahwa salah satunya titik paling rawan dalam konteks ini dimana kemudian disitu terlibat ada birokrasi dan kemudian menggunakan institusi yang di dalam bahasanya provaryadi disebut sebagai semacam legal gitu ya atau kemudian legalitas semua itu nah saya rasa tidak semata-mata disitu tapi juga kemudian jauh melampaui itu jadi pasca perizinan juga kemudian fenomena korupsi ini yang memanfaatkan sistem birokrasi yang klientelistik jadi birokrasi yang kemudian lebih banyak mempentingkan kepentingan kelompok gitu itu juga kemudian terjadi pada konteks implementasi misalnya terkait dengan persoalan-persoalan pengawasan misalnya sebuah korporasi dia sudah ditetapkan apa namanya kapasitas produksi tapi kemudian realitanya dia tidak pernah melaporkan sebesar apa produksi yang dihasilkan dan kemudian ada gap antara produksi yang dihasilkan dengan kapasitas produksi nah nah itu kita bisa lihat dengan berbagai bukti yang tadi juga disinggung bagaimana kemudian keterlibatan berbagai berbagai ini ya aktor di situ terutama kemudian aktor yang kemudian menyalahgunakan mengenang yang punya otoritas di situ bupati wali kota atau kemudian gubernur dan kita kemudian bisa melihat bagaimana korupsi dan itu pun pada konteks atau pada level di perizinan itu sangat spektakuler gitu ya menghasilkan satu kerugian negara yang kemudian harus ditanggung dan kalau kemudian kita cermati beberapa angka tadi memang sangat spektakuler misalnya juga kemudian angka yang dilansir oleh ICW dari kerugian dari kawasan hutan aja misalnya dari periode 2004-2007 ada 169,7 triliun lebih itu kan sangat mencengangkan belum lagi problem-problem tentang persoalan konflik kawasan gitu ya klaim tumpang tindih gitu misalnya dalam kasus kawasan hutan untuk untuk aktivitas pertambangan bahkan di dalam kawasan hutan konservasi disitu ada pertambangan ini tuh kan sudah sangat kasat mata ya ketentuannya kawasan konservasi atau kawasan hutan konservasi itu kan sama sekali tidak boleh ada aktivitas selain upaya konservasi nah itu bisa bahkan kemudian bisa dilakukan pertambangan apa kalau ini bukan karena apa tadi abuse of power gitu dari para pengambil kebijakan atau dalam konteks ini para pemilik otoritas atau kewenangan nah melihat itu saya rasa maka ya ini memang kita sudah semakin mendesak untuk tidak sekedar mewacanakan tapi bagaimana kemudian mencari jalan terobosan bagaimana pembaruan atau perumbakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini harus segera bisa direalisasikan meskipun memang agak susah juga berat juga kalau kemudian kita melihat fenomena politik akhir-akhir ini bagaimana kemudian para pengelola negara ini mengelola negara dengan dengan semau gue misalnya kemudian negara tidak atau pemerintah tidak terlalu hero dengan putusan pengadilan ini gimana juga ini agak repot juga tapi sebagai satu upaya saya rasa tetap penting untuk soal disuarakan jadi implementasi TAP MPR tadi saya rasa itu juga tidak akan lekang oleh waktu dan seharusnya kemudian selalu memiliki momentum untuk selalu bisa didorong bagaimana merubah atau kemudian merombak gitu ya kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu setidaknya kemudian harus mengartikulasikan secara detail tiga pilar yang didorong oleh TAP MPR sembilan tahun 2001 keadilan demokrasi dan keperlanjutan bahwa keadilan demokrasi dan keperlanjutan itu secara normatif secara formalitas memang sudah seringkali dicantumkan di dalam berbagai kebijakan atau di dalam berbagai undang-undang tadi di dalam asas-asas atau prinsip-prinsip disitu tetapi dia tidak pernah setahu saya ada semacam derivasi yang lebih detail misalnya bagaimana mengukur keadilan aspek keadilan itu di dalam satu regulasi atau kebijakan nah ini sangat penting jadi keadilan itu tidak saja dalam konteks keadilan dari sisi output atau hasil dari pengelolaan sumber daya alam atau produksi dari sumber daya alam yang kemudian menghasilkan kesejahteraan misalnya kepada masyarakat sekitar yang terdampak langsung tetapi bagaimana kemudian dia membuka ruang dan kontrol tadi juga sudah disinginkan mas Aryanto itu partisipasi publik dalam konteks ini keterlibatan secara nyata dan kontrol itu dalam proses-proses pengambilan keputusan nah terutama yang kemudian akan berkaitan dengan resiko-resiko yang kemudian akan menjadi dampak secara langsung nah itu saya rasa penting ya dan harus juga kemudian diagendakan bagaimana mengupayakan reforma atau perombakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini mengartikulasikan secara nyata gitu dengan detil gitu bagaimana aspek keadilan demokrasi dan keperlanjutan itu juga bisa diimplementasikan disitu nah yang kedua juga ini saya rasa bagian di dalam kesimpulan di dalam artikel jurnal integritas yang ditulis mas Aryanto dan kawan-kawan Pak Aryati penting juga untuk kemudian mengembalikan kekuatan KPK sebagai lembaga super body ini mau tidak mau ini memang tetap mengandalkan fungsi kontrol dan pengawasan dari kelembagaan yang sifatnya eksternal tidak bisa kemudian selalu mengharapkan dari perumbakan-perumbakan atau perubahan improvisasi dari dalam tetap harus ada kelembagaan dari luar yang kemudian sifatnya super body yang bisa melakukan kontrol dan pesan di dalam artikel itu kan menyebutkan bahwa salah satu keberhasilan dari pencegahan itu justru karena ada penindakan nah ini yang cilaka kita ini sekarang ini dengan hadirnya undang-undang KPK yang baru ini kan penindakan semakin lemah bagaimana struktur di dalam proses atau birokrasi tangkap tangan dan sebagainya itu semakin lemah dengan hadirnya undang-undang KPK yang baru padahal saya rasa agak susah kita melihat compliance kepatuan dari birokrasi yang seperti itu kemudian kelembagaan atau institusi yang kemudian sudah dibajak seperti itu itu bisa kemudian by default itu muncul atas keinginan sendiri untuk melakukan perbaikan kalau kemudian tidak ada upaya-upaya yang sifatnya strict yang sifatnya detrans effect seperti ini penindakan yang mestinya kemudian harus dikembalikan fungsinya lagi kepada KPK sebagai lembaga super body nah ya ini yang terakhir yang ketiga ini adalah iman yang paling lemah dari gerakan sosial ketika aspek kebijakan dan kemudian kelembagaan eksternal itu susah untuk kemudian diharapkan sekali lagi kemudian kita kembali kepada kita bagaimana kita sebagai stesen bagian dari skill society melakukan kerja-kerja untuk selalu kemudian harus cerewet harus selalu kemudian kencang meneriakan upaya-upaya untuk menuju pengolahan sumber berdaya alam yang berkeadilan demokratis dan berkelanjutan mungkin itu dari saya sebagai pemantik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih mas Toto apa pemantikannya menarik ini ada beberapa hal yang yang didukukan mas Toto pertama di tengah konteksasi negara terhadap produkan sumber daya alam ini terjadi ketidakadilan jadi negara lebih mengutamakan private sector terimbang kakyat agenda-agenda kebijakan pun mengarah ke sana dan menarik tadi refleksi dari mas Toto agenda reforma kebijakan yang dapat diakindakan terutama ada penguatan kita kembali ke undang-undang reforma kebijakan ya mandat Toto R9 terus juga kita yang mungkin baru kemarin KPK dilematkan mengembalikan perusahaan dan selanjutnya pembicara selanjutnya ada Mbak Rahma Mbak Rahma menyambung dari menjahit juga dari Mas Arianto dan Mas Toto juga akan menunjukkan bagaimana praktek penegakan hukum di Indonesia dari kata-kata di LCHI mungkin Mbak Rahma untuk waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Mas Ari selamat sore teman-teman semua saya akan share screen ya 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 sudah kelihatan ya judul paparan saya dalam review dan merancang penjagaan asli di Indonesia ini sebetulnya topiknya kenapa di full screen full screen oke ya ini masih topiknya panitia yang saya jadikan judul saya tambahin sedikit jadi outline dari presentasi saya saya akan sedikit mengulas soal artikel Pak Ariyadi dan kawan-kawan di Jurnal Integritas kemudian beberapa masalah terkait aktor dan korupsi SDA meninjau kembali arah kebijakan kebijakan SDA kemudian masalah-masalah terkini dan terakhir usulan atau rekomendasi saya akan memulai dari sedikit membahas artikelnya Pak Haka jadi judul artikelnya adalah kebijakan penjagaan korupsi sektor SDA melalui pendekatan institusional dan struktural nah artikel ini itu menggunakan model analisa institutional analysis development di mana kerangka kerja yang digunakan itu mempertimbangkan faktor-faktor exogonous yaitu kondisi yang mempengaruhi arena aksi tindakan para aktor di mana pola interaksi terbentuk yang menentukan kinerja yang dihasilkan nah faktor exogonous tersebut itu menggabungkan tiga faktor yaitu karakteristik SDA kemudian karakteristik penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam serta regulasi termasuk aturan khusus yang menentukan penggunaan sumber daya alam di lapangan nah saya tertarik ya dengan apa namanya tembakan pada kondisi di luar yang mempengaruhi aksi tindakan para aktor nah disini saya mungkin akan agak fokus ke isu-isu perkebunan HGU dan sedikit hutan dan tambang nah di dalam pengalaman penanganan kasus-kasus atau avokasi saya akan banyak berceritanya soal aktor-aktor di dalam konflik agraria atau sumber daya alam ini kalau di artikel itu disebutkan bahwa aktor dalam pemanfaatan SDA pada kajian ini adalah aktor-aktor yang sedang melakukan permunan izin ataupun yang sedang bekerja melayani proses perizinan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam yang dia bisa merupakan pelaku birokrasi perizinan atau konsultan yang ditunjuk nah saya kemudian mengerucut ke bawah di konflik lahan berbasis perkebunan aktor utama di bidang pelayanan atau perizinan itu adalah Kemen ATR atau BPN Bupati Camat sebagai anggota peniti AB dimana mereka yang bisa mengusulkan untuk pemberian HGU ataupun pembacalan HGU kemudian ada dinas perkebunan yang menjadi anggota juga yang dia bisa menentukan status perkebunan juga status kebun kemudian para aktor ini melayani permintaan pemegang HGU untuk memperpanjang HGU yang hampir berakhir masanya nah di dalam kasus-kasus yang ditangani oleh LPH hampir dari seluruh HGU yang berakhir bukan hampir seluruhnya diperpanjang meski masyarakat memohon-mohon untuk tidak diperpanjang karena sedang dalam konflik nah potensi korupsi ada di sini mulai dari pemeriksaan lapangan penerbitan berita acara pemeriksaan sampai ke penerbitan rekomendasi untuk pemberian HGU maupun perpanjangan HGU nah banyak kasus dimana dalam proses perizinan BPN tidak melihat kembali lokasi lahan kalau dulu sudah pernah diberikan HGU-nya kemudian untuk perpanjangan dia tidak melihat lokasi langsung tekan tandatangan kemudian tidak menerima komplain dari masyarakat misalnya masyarakat tahu kalau HGU itu mau diperpanjang dia mengajukan audiensi untuk menolak perpanjangan dengan alasan ada kuburan warga di dalam lahan perkebunan ini tidak diperhatikan dan kemudian langsung terbit kemudian juga memberikan izin atau sertifikat bukan pada orang yang berhak ini terjadi dalam kasus di Kabupaten Kendal di mana BPN memberikan peratusan sertifikat pada mereka yang diklaim sebagai subyek tora reforma agraria padahal kelompok yang diberikan sertifikat itu adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh perusahaan bukan para petani yang sebenarnya berhak atas sertifikat itu nah ada kalanya faktor-faktor exogenus seperti kondisi perkebunan kekuatan perusahaan itu mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menyetujui perpanjangan HGU atau HGB misalnya ketika kondisi perkebunannya dipandang dia produktif dengan tanaman teh atau kopi atau karet di luarnya terlihat bagus kemudian kekuatan perusahaan misalnya perusahaan itu miliknya TNI atau PTPN dia akan mempengaruhi keputusan pemerintah berbagai macam kasus ada di Jawa Tengah di Batang Papi kemudian Jawa Timur dan paradigma pemerintah itu juga menentukan dan sangat mempengaruhi bahwa perusahaan perkebunan lebih mendatangkan keuntungan daripada lahan diberikan kepada masyarakat paradigma ini kemudian ikut membentuk perilaku pemerintah untuk lebih berpihak kepada perusahaan perkebunan atau korporasi ada beberapa masalah masalah yang lain itu adalah ketidakpastian data tentang aset belum tercatatnya aset negara juga tidak transparannya data aset negara termasuk batas-batasnya itu membuat potensi konflik semakin tinggi dan pembiaran dari negara terhadap penguasaan lahan yang tidak jelas atau di luar sertifikat misalnya ini laporan dari kantor ya dimana hampir seluruh PTPN di Sulawesi Selatan itu penguasaan lahannya di luar sertifikat HGU jadi nah ini dibiarkan sama pemerintah dalam hal ini BPN ketika petani menggarap lahan mereka yang diklaim PTPN dipersoalkan tapi ketika petani meminta untuk pengukuran ulang itu tidak kunjung dilakukan sampai sekarang kemudian masalah yang lain adalah saya menyebut ini misalnya ya misalnya tanah yang sudah berakhir HGU-nya ya itu ditatakan oleh BPN sebagai haknya tetap ada pemegang HGU jadi dia sebetulnya tidak memisahkan antara tanah dengan tanaman yang ada di atasnya nah akibatnya karena mereka memberikan keterangan kepada polisi bahwa tanah yang sudah berakhir HGU-nya itu tetap pada pemilik HGU sebelumnya pemegang HGU sebelumnya maka petani yang masuk untuk menggarap lahan bekas HGU itu kemudian dikriminalkan nah ini gak cuma satu kasus ini hampir di semua kasus begitu dan BPN menjadi saksi ahli dari polisi kemudian tafsir undang-undang P3H dimana undang-undang P3H ini banyak dikenakan kepada masyarakat adat atau lokal dan seperti dalam kasus Sopeng di Makassar Solasi Selatan kemudian kasus Pak Bongku di Pekanbaru di Riau kasus Agam di Padang kasus Satu Min di Banyuwangi dan kasus Kiai Aziz di Kabupaten Kendal yang yang mana masyarakat ini dituduh melakukan kejahatan kehutanan secara sistematis dan terorganisir oleh polisi dan kemudian diiyakan oleh kejaksaan maupun pengadilan padahal sebetulnya undang-undang P3H ini tidak bisa diberlakukan kepada mereka karena mereka bukan melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan yang sistematis dan terorganisir tapi lebih kearifan lokal nah kemudian penerapan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup untuk para peladang tradisional yang membakar ladang dengan kearifan lokal nah ini dikenakan buat masyarakat adat atau peladang tradisional karena tafsir ya bahwa para peladang tradisional disamakan dengan perusahaan yang membakar lahan nah masalah yang lain adalah banyaknya pembiaran-pembiaran oleh pemerintah ya terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi misalnya yang pertama adalah membiarkan penelantaran tanah betapa banyak tanah-tanah telantar di Indonesia itu yang dibiarkan saja oleh pemerintah dalam hal ini ATR BPN padahal sudah ada aturannya ya supaya ditegur kemudian kalau tidak kunjung dilaksanakan bisa dibatalkan dengan peringatan 1, 2, dan 3 jangka waktunya masing-masing sebulan penelantaran tanah dan pengosongan tanah jadi penelantaran tanah dan pengosongan tanah ini agak beda maknanya tapi BPN membelakukan ini sebagai satu hal yang dibiarkan orang yang menelantarkan maupun mengosongkan tanah kemudian membiarkan penguasaan tanah melebihi luas di sertifikat nah ini seperti yang saya ceritakan tadi dimana kasus tanah-tanah PTPN dan juga tanah-tanah yang dikuasai perusahaan swasta yang banyak lebih luas di sertifikat itu tidak ada tindakan dari pemerintah untuk bahasanya menertibkan menertibkan penguasaan lahannya kemudian membiarkan pelanggaran kesepakatan mediasi misalnya dalam proses penyelesaian konflik lahan perkebunan ada Komnas HAM yang menjadi mediator untuk menemukan perusahaan dengan masyarakat sudah disepakati misalnya perusahaan mundur kemudian masyarakat tetap menggarap tapi setelah Komnas HAM pulang itu kemudian perusahaan datang lagi dengan membawa banyak reman dan kemudian menghancurkan semua tanaman petani ini terjadi di Kabupaten Pati tapi terus begitu tidak ada tindakan bahkan masyarakat kemudian justru yang malah dilaporkan ke polisi oleh perusahaan dan polisi justru memanggil masyarakat sementara tindakan perusahaan lahan dibiarkan saja juga tindakan-tindakan intimidasi di beberapa tempat tetap berjalan meskipun pada masa pandemi sekarang ini dan juga kriminalisasi tetap berjalan di beberapa daerah seperti di Palangkaraya Solasi Selatan kemudian di Kabupaten Pati Kabupaten di Riau dan beberapa tempat yang lain nah kemudian saya juga menyoroti masalah penegakan hukum yang dimana di dalamnya terindikasi mafia peradilan nah yang pertama para pengusaha yang merupakan pemilik modal besar atau jika tak memiliki modal tapi punya kekuasaan misalnya tanah yang diklaim oleh TNI itu dia tentu perbedaan perlakuan di lapangan itu kentara sekali jika yang berperkara adalah pemilik modal besar atau TNI bahkan pernah BPN itu mengaku ya bahwa mereka tidak tidak berani mengusut tanah-tanah yang diklaim oleh TNI nah sebagian besar kasus tanah militer ini ada di Jawa Timur dimana juga sampai sekarang tidak ada lanjutannya tidak ada usaha untuk menyelesaikan konflik tanah militer itu tadi khususnya di Pasuruan di Sumberanyar juga di Alastologo nah di konteks ini kemudian terlibat semua institusi seperti polisi kejaksaan pengadilan dan polisi membelakukan standar ganda ya jadi dalam kasus-kasus SDA ketika masyarakat melaporkan ke polisi polisi tidak merespon tapi ketika perusahaan yang melapor segera cepat prosesnya ya ini terjadi di kasus kendang kasus WKS di Jambi kasus PTPN 9 kemudian standar ganda yang lain ketika masyarakat melaporkan korporasi atau pelaku ilegal mining ilegal logging dalam kemasan hutan tapi polisi bilang mereka terkendala karena status hutan belum dikukuhkan tapi terkait perizinan itu sendiri yang dikeluarkan oleh KLHK itu tidak dilihat sebagai sebuah persoalan pada sisi yang lain kemudian adanya penegakan hukum seolah-olah ya dimana penetapan tersangka dari kalangan masyarakat atau pribadi itu lebih banyak ya daripada penetapan tersangka untuk kasus-kasus kebakaran hutan untuk perusahaan ya untuk pelakunya perusahaan di Riau nah ini adalah secara rutin yang dibuat oleh aparat penegakan hukum untuk memberikan jawaban ke masyarakat bahwa seolah-olah penegakan hukum ini telah berjalan dengan efektif maka kemudian ditangkapi adalah masyarakat kecil nah teman-teman bisa melihat bagaimana penegakan hukum untuk kasus kebakaran hutan di Riau ya dari tahun 2013 sampai 2019 itu banyak sekali ya perorangan ditangkap masyarakat adat dan lokal sementara korporasi hanya 22 dan hampir semuanya SP3 ya tidak ada dinaikan ke pengadilan kemudian penegakan hukum yang terindikasi mafia peradilan selain di kepolisian tadi juga di kejaksaan dimana untuk kasus-kasus yang ditangani oleh LBH itu kejaksaan para jaksa meminta masyarakat untuk memutus kuasa dari LBH gitu dengan iming-iming nanti hukumannya atau tuntutannya lebih ringan gitu nah ini kemudian mereka buktikan dalam kasus pidana BKS di Jambi dimana masyarakat yang tidak mau melepaskan kuasa dari LBH itu tuntutannya lebih berat ya untuk kasus yang sama untuk mereka yang sudah memutuskan kuasa dari LBH nah ini di kejaksaan kemudian di pengadilan PT UN menolak gugatan terkait pembatalan HGU dan menghukum petani penggarap yang mereka melahan dengan hukuman yang berat nah kemudian masalah lain adalah pengaruh regulasi dan putusan pengadilan regulasi dan putusan pengadilan ini misalnya aparat penegak hukum itu tidak mempertimbangkan untuk menyelesaikan konflik menggunakan bersandar pada putusan MK 35 45 maupun 95 dimana masyarakat adat hutan adat dikeluarkan dari kawasan hutan kemudian soal status kawasan hutan itu sendiri yang dari penunjukan sahabat penetapan sampai ke masyarakat adat itu tidak bisa dikriminalkan dalam mengelola hutan di putusan MK 695 tahun 2014 akibat dari akibat dari pemberlakuan atau apa namanya mereka tidak mendasarkan tindakannya pada putusan MK tersebut maka masyarakat banyak yang menerima kriminalisasi kemudian bentuk keperpihakan aparat itu sebenarnya terlihat juga di peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu sebagaimana diubah dengan peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2019 nah perkap ini mengakomodasi kerjasama pihak ketiga untuk pengamanan objek vital dan objek tertentu yang sebetulnya ini sangat berbahaya bagi independensi penegak hukum dan dapat dilihat sebagai legalisasi perilaku korup karena kemudian mereka berbondong-bondong mengamankan perusahaan kemudian ada masalah yang lain yaitu pembangkangan hukum nah sebetulnya ada beberapa putusan pengadilan sudah final ya tetapi para pejabat dan aparat ini tidak mau melaksanakan putusan pengadilan misalnya tadi disebutkan oleh mas Arianto ya soal penolakan untuk membuka data HGU meski sudah ada putusan MA dan ini dibiarkan tidak ada tindakan atas pembangkangan ini yang kedua mengeluarkan izin lingkungan baru secara kilat di atas izin yang sudah dibatalkan MA ini modus baru ya sebenarnya bukan modus baru tapi sejak keluarnya izin lingkungan ini beberapa kali dilakukan pertama kasus kendeng yang kedua pembatalan izin lingkungan untuk PLT Uci Rebon kemudian apa namanya dikeluarkan izin lingkungan yang baru nah pembangkangan hukum ini menurut saya ada bentuk dukungan kepada korporat kalau kita lihat ya arah kebijakan PA-PSDA kita lihat lagi berdasarkan TPMPR nomor 9 tahun 2001 ini teman-teman bisa baca sendiri saya singkat-singkat ya soal pembaruan agraria dan pengelolaan SDA ada kaji ulang kemudian land reform pendataan pertanahan menyelesaikan konflik dan lain-lain kemudian pengelolaan SDA juga begitu nah sekarang saya baca di presentasi dan artikel beberapa artikel jurnal integritas yang lain itu kaji ulang yang direkomendasikan tim KNP SDA adalah salah satunya ya ini membangun undang-undang pokok yang mengatur prinsip SDA atau LH dan penjabarannya yang nantinya akan digunakan sebagai undang-undang payung atau Amrilla Act sehingga dapat digunakan untuk mengharmoniskan undang-undang sektoral lainnya nah ini bentuknya bukan tentu bukan Eropa Tanahan atau Omnibus Law Cipta Kerja oke nah ini salah satu usulan ya salah satu lulusan untuk membangun undang-undang pokok lalu bagaimana dengan mandat TAP MPR yang lain seperti penyelesaian konflik agraria dan reform agraria nah penyelesaian konflik agraria dan reform agraria saya anggap belum berjalan ya sampai sekarang nah masalah yang dihadapi saat ini ya nanti akan sampai ke bagaimana seharusnya dan ada ketimpangan penguasaan lahan masih ada menjadi masalah utama kemudian terus diperpanjangnya izin atau surat keputusan penguasaan lahan masih berjalannya terus pengusuran dan pengusiran masyarakat adat maupun lokal semakin parahnya kerusakan lingkungan kriminalisasi terus terjadi omnibus law yang mengancam kehidupan dan ruang masyarakat kemudian disahkannya undang-undang minarba dan kemudian eru pertanahan nah dari seluruh masalah tersebut saya menganggap bahwa masalah yang urgent untuk diselesaikan pertama dan yang harus ditaruh di paling atas itu adalah penghentian kriminalisasi penghentian pengusuran dan penghentian intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya karena ini menyangkut nyawa ini menyangkut fisik dan akibatnya penganggaran hak sipil politik itu bisa berdampak pada hak ekonomi sosial dan budaya yang lain nah kekerasan-kekerasan ini harus dihentikan terlebih dahulu baru kemudian setelah ini semua berhenti melaksanakan mandat tak MPR yang lain yaitu review perizinan nah konflik agraria ini harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa ya karena skalanya jumlah korban dan dampaknya pula sehingga saya mengusulkan tidak ada jalan lain selain menghentikan automoratorium perpanjangan izin atau keputusan untuk berbagai industri ekstraktif khususnya perkebunan kehutanan tambang kelautan dan pesisir sembari membangun grand design tata kelola SDA berdasar mandat UUPA dan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan memproses penyelesaian konflik agraria nah khusus untuk penyelesaian konflik agraria ini ada masalah karena izin atau keputusan seperti HGU dan izin kehutanan itu sebetulnya dapat dibatalkan oleh institusi pemberi hak sendiri seperti ATR, BPN, KLHK, SDA maupun kepala daerah tetapi masyarakat ini tidak pernah difasilitasi dengan baik tidak pernah dilayani dengan baik oleh pemerintah justru mereka didorong untuk menggugat lewat pengadilan kalau yang dituntut adalah pembacalan hak jadi pembacalan hak atau izin sangat jarang dilakukan maka beberapa kasus terlihat indikasi korupsi maupun swab dan lain-lain maka perlu ada sistem kontrol yang berjalan efektif untuk mengawasi perilaku institusi dan para pejabatnya karena selama ini mereka lolos saja tidak ada pengawasan perilaku terhadap penolakan pembatalan dan lain-lain jadi cukup kuat juga posisi institusi di atasnya nah ini juga hal-hal yang mendorong akuntabilitas kemudian yang kedua penyelesaian konflik agraria itu hendaknya tidak melibatkan institusi pemberi izin atau keputusan yang sedang dipersoalkan sebagai aktor utamanya karena mereka terlibat konfliknya juga mereka sebagai pemberi hak gitu ya pemberi keputusan karena hasilnya nanti bisa diduga ketika mereka sebagai mediator atau dijadikan sebagai aktor utama penyelesaian konflik maka yang hasilnya nanti adalah mereka berusaha mempertahankan diri bahwa mereka sudah benar mengeluarkan izin atau hak tersebut ke surat keputusan dan kemudian meminta masyarakat mundur dan yang paling moderat adalah mendorong masyarakat melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk kemitraan atau yang lain-lain kemudian usulan yang ketiga itu adalah melaksanakan keterbukaan informasi atau transparansi dengan cara memberikan saksi bagi pejabat publik yang membangkang keputusan pengadilan itu saja terima kasih mas ya Mbak Rahma terima kasih atas pantikannya ini menyambung dari kedua pembicara sebelumnya ya Mbak Rahma mengingatkan kita beberapa hal yakni yang seperti yang ditulangkan dalam jurnal yakni proses pereskitan pada umumnya ini ditunjukkan Mbak Rahma dengan status-statusnya bahwasannya direduksi menjadi cara administrasi yang terjadi praktek-praktek hukum yang harusnya diacu ini diabrikan ini terlihat terjadi kembangan hukum dan lainnya terus arah paradigma menentukan laku pendidikan yang dipilih karena kalau baca Pak Tayudil tetap berpikir tetap berpindah karena paradigma sudah lenceng ini dampaknya multidimensi selain perubahan negara agar ekskursi petani terjadi untuk juga mafia paradigilan juga muncul dan agenda yang selanjutnya yang didorong adalah membangun payung hukum harmonisasi regulasi tapi bukan nalar omnisuslo yang terjadi sekarang ya Mbak Rahma selanjutnya selanjutnya kita umpan ke Pak Hatna Pak Hatna mungkin akan mematakan bagaimana membangun pelembagaan mungkin juga menyerah di sisi kepemimpinan dalam korupsi mencerjakan korupsi sumberi alam untuk waktu dan tempat Pak Hatna saya persilahkan baik terima kasih Mas Ari kalau ininya bisa Mas Ari apa namanya tadi PPT-nya bisa di-share saya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak-Ibu sekalian terima kasih Mas Ari yang sudah mengundang saya dalam diskusi sore ini saya mungkin memang melihatnya lebih banyak pada aspek apa namanya kalau bicara kelembagaan itu bukan hanya organisasi tapi bicara tentang regulasi norm system policy dan sebagainya nah menarik bahwa diskusi ini berawal dari artikel yang sudah ditulis oleh Prof. Ariadiyah saya kira itu luar biasa untuk input bagi kita bagaimana menyelamatkan SDA kita saya juga akan melihat mungkin lebih banyak dari aspek yang memang menjadi bidang saya dari aspek public policy sehingga saya melihat dari apa yang kita pahami tentang public policy kemudian juga kita lihat dimana sebenarnya orang public policy melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam kelembagaan yang menyangkut SDA ini dan juga kita bisa best practice dari beberapa negara mungkin yang bisa kita lihat nanti kita ambil dan kemudian yang penting lagi dari situ kita bisa memahami sebenarnya akar masalahnya ada dimana kemudian kita berpikir ke depan harus seperti apa menarik sebenarnya yang dikatakan juga dari pas Arianto tadi untuk melihat mengkaji saya sebenarnya sependapat dengan mas Arianto bahwa akar masalahnya itu jangan-jangan memang state capture dari persoalan tentang SDA di Indonesia inilah nah itu nanti saya juga coba lihat dari dimana arahnya mungkin kita sebut sebagai state capture itu tadi juga banyak data dari Pak Toto Pak Bu Rahma tentang bagaimana negara seolah-olah membiarkan itu saya dari dulu yang mempelajari tentang public policy itu lebih cenderung untuk mendefinisikan public policy itu sebagai whatever government choose to do or not to do jadi yang mau dilakukan atau tidak dilakukan tidak dilakukan itu bahasanya umumnya namanya pembiaran itu tapi itu adalah kebijakan publik nah pertanyaan kita itu kenapa kemudian pembiaran itu nah itu yang harus kita cari kemudian akar masalahnya itu dimana sebenarnya saya ingin mempersingkat waktu saja karena ini sudah setengah lima ya mas Ari ya sementara kita selesai jam lima kita belum diskusi baik saya coba potong-potong saja saya singkat berikutnya mbak ya nah ini yang kalau kita mencoba melihat ya kebelahan ya apa namanya saya melihat dari dua aspek besar bagaimana sebenarnya pengelan sektor RSD itu yang punya potensi terjadinya korupsi pertama memang pada indomenia itu ya pada hasil finansial itu yang memang sangat sangat besar di khususnya kalau migas ya paling besar ada di migas di perkebunan dan sebagainya nah itu yang kemudian pada akhirnya menciptakan rent-seeking dan patronase yang ada di dalam sistem ekonomi politik di Indonesia itu dan saya kira bukan hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara lain sehingga sering orang bilang bahwa yang punya sumber daya alam itu justru menjadi curse atau kutukan bukan blessing atau kebaikan lah itu ya nah ini yang kita harus hindari lalu yang kedua juga saya lihat bahwa yang berpotensi dalam korupsi itu pada saat manajemennya juga ya karena ada aspek bad governance ya kebocoran inefisiensi dan sebagainya jadi dua aspek besar itulah yang kemudian menciptakan bagaimana korupsi di dalam pengelolaan SDI itu terjadi ya berikutnya mbak nah ini yang kita ingin tahu juga ya dalam studi-studi ekonomi politik itu biasanya kemunculan-kemunculan apa namanya korupsi itu sering dihubungkan dengan yang namanya rent seekers tadi juga sudah sebagian disebut juga oleh siapa mas Arianto dan juga Pak Totok tadi ya nah ini kalau kita baca beberapa jurnal riset-riset di negara yang kaya migas termasuk Indonesia walaupun sudah berkurang tapi masih termasuk banyak individu terampil itu lebih beralih menjadi birokrat migas ketimbang menjadi entrepreneur karena lebih menguntungkan menjadi rent seekers ketimbang jadi pengusaha ini lucu memang ya itu yang tadi kok jadi curse ya karena kenapa karena tadi sudah sangat besar itu jadi rebutan ngapain jadi pengusaha repot-repot orang saja di birokrat migas misalnya ya birokrat perkebunan yang besar itu sudah beres itu sudah mencukupi ngapain susah-susah jadi entrepreneur ini data fakta yang terjadi banyak negara ya tidak hanya di Indonesia ini nah kemudian kemunculan rent seekers ini semakin kuat ketika kelembagaan pemerintah itu lemah yang kita sering sebut sebagai bad governance karena kenapa instrumen patronase lebih berperan ketimbang unsur-unsur demokrasi jadi ini yang muncul patron-patron klien dan sebagainya balas budi dan sebagainya karena sudah memenangkan kepemimpinannya dibalas budilah dengan patronase seperti itu nah ini rent seekers kayak gini muncul banyak sekali nah kemudian banyaknya rent seekers ini menyebabkan kue migas kalau ini saya mengambil yang paling empuk di korupsi itu kan migas nah menjadi rebutan banyak pemburu rente sehingga berakibat melemahnya kue migas sebagai produksi nasional nah seharusnya kue migas menjadi modal pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan sehat masyarakat ya kita tahu sebagai contoh bahwa perusahaan migas kita yang paling terkenal yang paling kita banggakan itu kapan bisa menjadi jago di dunia internasional ini padahal kita sudah sekian puluh tahun dulu sejak tahun tujuh puluhan kita kaya dengan migas tapi kenapa perusahaan migas kita itu kok loyo bahkan di negerinya sendiri juga loyo berikutnya nah kemudian di manajemen SDA-nya yang korup itu saya mengidentifikasi ada beberapa prakondisi menyebabkan terjadinya korupsi pertama adanya iming-iming keuntungan finansial yang sangat besar tadi terus kedua adanya pejabat publik yang berkarakter moral hazard tadi ya juga di dijelaskan Pak Totok tadi juga tetapi memiliki otoritas pengambilan keputusan yang strategis ini manajemennya menjadi bad bad government kalau kayak gini terus ada punya peluang juga untuk korupsi tidak ada sistem kontrol tidak akuntabel tidak transparan di dalam sistem manajemennya itu saya kira mendorong juga manajemen SDA itu menjadi korup nah yang tidak kalah pentingnya juga di faktor yang 4 adalah lingkungan politik yang tidak kondusif tadi yang saya sebut politik bales budi patron klien kronik kapitalism kita sebut negara Indonesia sekarang sudah negara yang demokratis tapi unsur-unsur yang saya sebut terakhir ini masih saja saya kira apa namanya yang tidak pro pada demokrasi aspek-aspek politik ini masih banyak terjadi lalu ini kapan biasanya terjadi kalau kita pelajari sebelum operasi migasnya kalau ini di migasnya yang lebih mudah saya memberi contoh mulai dari model manajemennya kayak apa ini kepemilikannya oleh siapa sharing keuntungannya bagaimana posisi ladang migas dimana itu jadi rebutan dan seterusnya juga selama operasi migas berapa kapasitas sumber daya yang akan diproduktasi harganya lama kontrak lalu siapa yang memberi izin perpanjang dan sebagainya ini di dalam manajemen SD yang korup dengan katalan itu dari hulu sampai hilirnya itu luar biasa potensial untuk terjadinya kelemahan-kelemahan ini dari dua aspek besar yang saya lihat tadi kemudian berikutnya nah mari kita belajar yang saya katakan tadi mari kita belajar dari negara lain sebagai contoh ini saya ambil tiga negara kalau kita baca-baca di beberapa artikel jurnal itu Botswana sebagai contoh negara di Afrika menurut laporan dari Bank Dunia termasuk berhasil dalam penjagaan korupsi kenapa? karena pertama itu faktor leadershipnya nah ini seperti contoh Presiden Presiden yang terakhir ini dibilang kampanye anti korupsi apapun yang berupaya memberikan kekebalan pada kelompok individu manapun pasti akan gagal karena kekurangan unsur yang begitu esensial bagi keberhasilannya yaitu kepercayaan dan dukungan publik dan ini faktor yang saya kira kita belajar di kepercayaan dan dukungan publik ada nggak? nah di Indonesia kita bisa menjelaskan seperti apa sekarang? trust distrust kita tahu distrust sangat tinggi di dalam politik di Indonesia apalagi yang terakhir 2019 dan 01-02 dan sebagainya ini menjadi melemahkan sebenarnya governancenya kemudian yang kedua seperti di Indonesia saya kira membentuk lembaga anti korupsi tapi dia langsung berada di bawah kantor Presiden dan kepalanya juga langsung diseleksi Presiden nah kebetulan Presidennya anti korupsi terus ketiga ada pengadilan yang independen nah tadi ceritanya dari Mbak Rahman banyak bahwa pengadilan kita ini sudah independen terus keempat birokrasi yang netral tadi juga diceritakan oleh Mas Arianto sebagai contoh ini di Indonesia birokrasi yang netral hanya menjadi wacana sampai sekarang di pusat sampai daerah tidak ada yang netral intervensi politik sangat tinggi bahkan diduga sampai eseron 3 pun itu di intervensi oleh politik bagaimana kita bisa mendorong birokrasi bisa melakukan tugasnya itu dalam melayari masyarakat entah misalnya dalam perizinan dalam masalah pelayan lainnya di dalam industri-industri pertambangan industri-industri yang SDA ini bisa bagus kalau seperti itu kemudian transparansi dan partisipasi pembuatan kebijakan khususnya di sektor anggaran tadi juga sudah banyak dibahas perspektif yang lain berikutnya adalah di Estonia di negara di Eropa nah ini atmosfernya waktu itu memang dipengaruhi oleh spirit untuk keluar dari rejim Uni Sokiat yang sangat komunis dan otoritarian nah Perdana Menterinya Marlar itu membuat kebijakan pertama reformasi radikal peradilan nah peradilan lagi ini dan sistem administrasi publik birokrasinya birokrasi itu harus diintervensi di reformasi radikal betul oleh si Marlar ini dari sistem yang komunis tadi menjadi sistem yang lebih demokratis kemudian kedua privatisasi BUMN BUMN-nya Estonia yang inklusif dan terbuka nah ini ini juga penting masalah privatisasi BUMN sama seperti di Indonesia yang sering menjadi isu politik kemudian ketiga mengembangkan IGAF pada saat itu memang awal mereka merdeka sistemnya masih IGAF sebelum ada digital revolution itu tapi IGAF itu sudah menjadi ideologi baru di banyak pemerintah di banyak negara dan keterbukaan informasi publik serta yang keempat adalah memperkuat civil society ini pengalaman dari Estonia lalu di Korea Selatan di Asia ini dari transisi menuju sistem demokrasi yang paling ribut di Korea itu lalu Korea membuat kebijakan bersama pertama mempersempit kroni kapitalism nah pada saat itu kan presidennya memang ada yang sangat korup akhirnya karena ada kroninya kroninya yang sekir diperas kalau saya bilang diperantas aja ini namanya kroni dan meningkatkan akum mobilitas dan transparansi pemerintah kedua mereformasi layanan publik ketiga mengembangkan IGAF sama seperti negara lain tadi dan juga menguatnya civil society sama seperti yang juga di Estonia jadi ini yang pengalaman ya sepraktis dari tiga negara kita bisa mengidentifikasi bagaimana memperkuat ini bagaimana pengelolaan SDA ini supaya terhindarlah dari aspek-aspek yang bad-bad tadi berikutnya nah jadi inilah kesimpulan saya kemudian ada empat besar variable yang perlu diintervensi ya belajar dari kasus di banyak negara tadi pertama adalah kepemimpinan politik dan komitmennya terhadap antikorupsi ya ini ini variable menurut saya variable utama variable utama kalau state capture itu tidak supaya tidak terjadi ya kita pilih pemimpin yang betul-betul antikorupsi nah ini ini gimana komitmennya nah ini sekarang kita bisa menganalisis lah ya bagaimana di Indonesia bagaimana di banyak negara dan kebetulan tadi belajar dari negara lain tadi ya kasus di Botswana Estonia kepedulian terhadap antikorupsi itu sangat tergantung pada siapa pemimpinnya kita gak tahu kapan kita mengharapkan apa namanya ada Imam Mahdi atau Ratu Adil itu kapan ya tapi saya kira jangan-jangan itu Imam Mahdi Ratu Adil itu ya rakyat ya karena mengharapkan gak pernah muncul dari dulu ya dari dulu kok gak pernah muncul-muncul ini ya sudah menurut saya pemimpinnya itu kembalikan pada teori demokrasi bahwa yang berkuasa itu sebenarnya kan rakyat nah itulah menurut saya kemudian kedua adalah kesadaran politik warga negara ini yang saya sebut dan menguatnya civil society atau citizenship dari kasus-kasus tadi kita juga melihat bahwa faktor civil society itu menjadi penting untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan negara apalagi ketiga kroni kapitalism ya tadi state capture yang harus diimbangi dengan civil society atau citizenship yang kuat kemudian yang ketiga membangun kesadaran tindak apa koleksi kolektif action ya pada tingkat civil society artinya ini negara itu sebenarnya dalam konsep public policy tidak menjadi dominan terus ya dalam public policy dalam pelayanan publik tidak dominan tapi rakyat ya civil society disini punya peran dari awal dan akhir kita sudah punya digital revolution 4.0 sangat memfasilitasi bagaimana peran masyarakat ya masyarakat sekarang tidak lagi diperantara mungkin oleh partai politik oleh DPR dalam penentuan kebijakan biar langsung bisa pada policymaker di tingkat atas untuk membangun kebijakan nah kolektif action pada tingkat politik seperti ini ya saya kira sangat mungkin terjadi dan juga mungkin pada tingkat ekonomi pada level ekonomi ya merakyat sekarang gara-gara ada digital revolution sudah bisa yang menamanya kadang dia menjadi pembeli tapi kadang dia juga menjadi produsen nah ini saya kira kolektif action seperti ini akan mengurangi ya ini gambaran sederhana saja untuk kemudian kita bagaimana transformasikan di dalam sistem kebijakan yang mengelola SD terakhir terakhir adalah membangun governance melalui kebijakan yang inklusif pelayanan publik yang kutabel sistem birokrasi yang netral keterbukaan informasi dan seterusnya itu yang saya kira perlu kita kembangkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tadi banyak diceritakan oleh Mas Arianto Pak Toto dan juga Bu Rahman tadi nah akhirnya terakhir Mbak nah ini yang saya sebut kalau itu karakter yang disebut inklusifitas kebijakan itu pertama mestinya formulasinya adalah partisipatif itu kuat policy problemnya masalah kebijakannya harus evident based tetap harus evident based itu tidak bisa karena itu menjadi kekuatan praktek COVID-19 ini sebagai contoh saya mengatakan bahwa negara yang berhasil keluar dari COVID adalah negara yang membuat kebijakannya evident based pasti itu sudah banyak kita lihat perbandingan antara Cina dengan Jerman ini saya kira juga sama evident based tentu saja harus kita kembangkan di dalam pengelolaan ini lalu tipe kebijakannya dalam kasus yang ini SDA ini sifatnya protektif tapi distributif dan juga redistributif ini bercampur menjadi satu di dalam model-model kebijakan yang harus dikembangkan di dalam pengelolaan SDA ini untuk menyelamatkan SDA ini lah dari korupsi dan sebagainya tujuannya penguatan ekonomi keadilan dan perlindungan lalu instrumen yang bisa dipakai insentif dan disentif saya kira ini umum melalui subsidi pajak pengakuan hukum dan sebagainya itu instrumen-instrumen kebijakan yang bisa kita kenalkan kemudian implementornya adalah yang memiliki kapasitas punya integrity dan mestinya independent dalam kasus-kasus tadi independent saya kira menjadi untuk mengatasi ini jangan-jangan yang pengelolaan migas itu apa namanya badan pengelolaan migas misalnya itu harus independent bukan di bawah pemerintah persis sama seperti BI kemudian target groupnya adalah pada level komunitas sedampak lingkungan pemerintah dan perusahaan itu yang saya sebut kemudian kalau kita ingin membuat tadi yang penyelatan saya bahwa di dalam kelembagaan ini salah satu kebijakan yang harus kita intervensi harus sifatnya inklusif saya kira itu Mas Ari untuk pemantik diskusi saja saya kembalikan pada Mas Ari terima kasih terima kasih Pak Hatna karena waktu terbatas ini kurang 10 menit jam 5 mungkin kita mohon tambah waktu ya Bapak Ibu mungkin kita setakasi sampai 15 jam 5 10 mungkin ya nah selanjutnya sesi tanya-jawab sampai jam 5 10 ini saya langsung membazakan cepat saja dari banyak pertanyaan pertama ini untuk dikitar ke Mas Toto jadi nanti dijawab kalian ada untuk Mas Toto dari hari mudin dari Indonesia dan Jastik menyingur soal perang negara yang memberi peluang yang cukup besar kepada poskulasi dalam percaya alam pertanyaannya bagaimana negara seharusnya berperan dalam pengelolaan percaya alam masyarakat sipil ikut mengelola percaya alam dan bagaimana caranya apakah perlu membentuk operasi apakah perlu memberi porsi yang lebih besar kepada dengan konteks sekarang mungkin kita menambahkan yang kedua ini ada pertanyaan untuk Mas Arianto dan Mbak Rahmaya terkait apakah HMN dibatasi untuk memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengelola untuk percayaan masyarakat HMN justru menyeserakan pengusaha investor bagaimana taksirnya seperti itu merekut taksirnya seperti apa ini pertanyaan selanjutnya dari Aldi bagaimana pendapat pendapat hukum terhadap adanya perizinan tambang yang diberikan pemerintah yang menyebabkan secara kesekitan tambang mengalami keterlukan ekonomi apakah pemerintah dapat diminta pertanggung jawaban terhadap masalah ketebut bagaimana mengubat pemerintah ketika kebijakannya mungkin inkonstitusional karena tidak ada seperti yang pemerintah keban hukum nah selanjutnya juga ada yang adik saya ingin menjadikan banyak daerah yang tidak berkomitmen menjadi suatu dan menjadi suatu masalah dengan kondisi KPK ini seperti undang-undang KPK baru dan resarnya kewenangan KPK juga diluncuk mungkin bagaimana ini peluang KPK saat ini melakukan perlindungan dan korupsi ke depan apa agenda yang bisa dilakukan ini ada juga dari Mbak Maya dari saya 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 secara kelembagaan praktek penerbisaan rekomendasi teknis dan juga PT SE tidak dilengkapi dengan kewenangan maupun personil pengawasan yang matri kewenangan pengawasan penambangan contohnya kalian baru berizin saat ini adalah pada Inspektur Tambang Kementerian SGM dan Kementerian Pengawasan Pengawasan Youtube sangat ini punya kebenaran ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang terkaitan ya ini langsung dijawab dari Mas Arianto Boleh Mas mungkin saya karena ada beberapa pertanyaan yang mirip misalnya kayak Wan John dan Aldi Aprilio itu yang mirip jadi gini sebenarnya mau gak mau kita bicara penguasaan dan pengelolaan itu tidak pernah lepas dari pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar jadi bumi air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuran rakyat artinya tetap aja penguasaan ada di ada di negara tapi bagaimana memastikan bahwa penguasa dan pengelaannya itu digunakan untuk sebesar-besar kemampuran rakyat nah memang dalam prakteknya justru negara itu menjadi bukan pihak yang menguasai tapi justru memberikan karpet merah terhadap investor undang-undang hari ini kan sangat karena dia menguasai harusnya negara sangat kuat dalam konteks undang-undang dasar sehingga memastikan jaminan terhadap warga negara tidak pandang dulu itu menjadi sangat penting sayangnya dalam prakteknya justru hari ini baik dalam undang-undang minerba maupun dalam rancangan undang-undang omnibus law misalnya justru negara terkesan hanya menjadi fasilitator bagi investor misalnya dalam pasal undang-undang minerba ini kan bahasanya adalah negara menjamin atau pelaku usaha dijamin kalau di undang-undang minerba yang lama misalnya itu kan kata-katanya adalah pemerintah dapat memberikan perpanjangan atau pemerintah dapat memberikan izin atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perpanjangan bahasanya kalau tidak berhak adalah pemerintah dapat tapi di undang-undang bayang baru itu pemerintah menjamin dan pelaku usaha jamin ini menunjukkan bahwa posisi negara dalam konteks hari ini itu pasal 33 nah sebenarnya ini yang kita harus dudukan kembali kita coba refleksi kembali dan mungkin kita perlu diskusi kembali tentang pasal 33 ayat 3 ini maunya seperti apa sih artinya ketika kita mencari batasan menguasai dan mengelola itu seperti apa apakah dikelola oleh BUMN atau dikelola oleh swasta misalnya dan bagaimana pengelolaan oleh masyarakat karena selama ini kan pilihannya kalau kita bicara sumber daya alam seolah-olah pilihannya hanya dua kalau tidak BUMN ya swasta dan kadang kursinya lebih besar swasta pun kalau dikelola oleh BUMN aspek tata keelola BUMN-nya juga tidak pernah tidak pernah diperhatikan sehingga sama aja kemudian ketika dikelola oleh BUMN BUMN-nya juga terkendala korupsi juga sehingga pada ujung-ujungnya mau dikelola sama BUMN ataupun dikelola swasta ya korupsi-korupsi juga makanya dan tidak memberikan ruang bagi pengelolaan yang ditekalkan oleh masyarakat saya pikir ini yang perlu didiskusikan kembali tentang makna pengelolaan penguasaan bahkan pembinaan dan pengawasan karena negara juga memiliki tanggung jawab ketika memberikan izin kan itu berarti dia harus membina dan mengawasi bukan hanya sekedar memberikan izin tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan nah selama ini ketika kita bicara pembinaan maupun pengawasan negara juga lalai dia menguasai memberikan izin untuk mengelola bagi orang lain untuk mengelola tetapi tidak melakukan pembinaan dan pengawasan ini juga jadi persoalan ketika kita melihat pasal 33 dan pengelolaannya selanjutnya apakah pemerintah dapat diminta pertanggung jawabnya iya bisa diminta pertanggung jawab kalau kita baca di beberapa produk-produk hukum terakhir misalnya perpusual corona misalnya ataupun Om Nibuslo justru ada upaya untuk menyelundupkan pasal-pasal yang kalau ada kesalahan-kesalahan negara bisa bisa dibebaskan dari atau pejabat atau pejabat dibebaskan dari tanggung jawab ketika pengelolaan sumber daya alam atau pengelolaan negara ini tidak berjalan ini muncul dalam perpu yang baru saja di ini dan ditancangkan Om Nibuslo menurut saya ini sangat berbahaya dan harus dikawal bersama-sama kemudian kemudian kalau kita bicara soal basis state capture korupsi pemilu kagak sebenarnya bukan pemilu itu kan sarana ya tapi bagaimana kita membangun sistem politiknya termasuk ada banyak aspek sih kalau kita bicara soal apa ya penyelenggaraan atau penyelenggaraan pemilu maupun partai politiknya itu juga artinya kita harus bisa melihat problematika di masing-masing sektornya misalnya kalau kita bicara pemilu atau pemilu kalda berarti kita harus lihat regulasinya kebijakannya undang-undang pemilunya undang-undang pemilu kaldanya harus kita cek kemudian penyelenggaraan pemilunya harus bebas kepentingan atau menghindari adanya konflik kepentingan sampai kepada penguatan partai politik tersebut termasuk posisi masyarakat terhadap partai politik ini juga kita harus membuat desain politik yang memang benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat bisa melakukan koreksi bukan hanya pada pada hasil dari pilkada tapi bahkan terhadap partai politik itu sendiri termasuk kalau memang tidak mau memberikan ruang bagi adanya munculnya kandidat-kandidat independen dan saya pikir ini kajiannya juga sudah cukup banyak dan memang debatnya ini juga cukup menarik kalau kita agak panjang ini kalau kita bicara soal pemilu dan pilkada tapi harus kita lihat dari mulai regulasinya harus kemudian lihat dari penyelenggarannya sampai di partai politiknya sendiri itu juga harus ada evaluasi saya pikir evaluasi bukan hanya di di regulasi pemilunya tapi justru di partai politiknya itu sendiri selanjutnya soal asing dan segala macam saya pikir itu tadi sudah sudah dijawab nah GNPSDA bagaimana GNPSDA dengan kondisi pimpinan KPK tidak mau masyarakat sipil harus mendorong KPK untuk menghidupkan kembali GNPSDA bukan menghidupkan kembali melanjutkan kembali GNPSDA yang kedua sebenarnya GNPSDA itu kan sebuah inisiatif yang rekomendasi-rekomendasinya itu bisa dijalankan oleh institusi-institusi negara lainnya nah tugas kita adalah bagaimana mengawal agar misalnya kan GNPSDA itu kan sederhana secara taktis bagaimana memastikan korporasi itu melaksanakan kewajibannya nah bagaimana sekarang ketika misalnya di GNPSDA tidak ada KPK tapi misalnya kementerian ESDM kementerian kehutanan ataupun kementerian pertanian yang mengurusi masalah perkubunan itu memastikan model-model GNPSDA itu bisa dilaksanakan di kementeriannya itu kan sebenarnya kalau yang dilakukan KPK selama ini kan adalah kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah tapi tidak dilaksanakan sehingga KPK turun dalam konteks pencegahan jadi sebenarnya itu bukan tugasnya KPK tapi kan tugas KPK sebenarnya yang melakukan monotonin dan melakukan rekomendasi ujung-ujungnya yang melakukan eksekusi adalah kementerian bagaimana sekarang masyarakat sipil atau publik itu memastikan bahwa pemerintah melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dan mandat dari GNPSDA saya pikir itu dulu mas dari saya baik terima kasih mas Arianto selanjutnya tunggu mas Toto untuk menangkapi dua pertanyaan baik terima kasih saya menanggapi pertanyaan yang langsung ditujukan ke saya dan mungkin nanti beberapa menyinggung pertanyaan yang lain karena kebetulan juga waktunya terbatas dan tadi sudah disinggung oleh mas Arianto saya menanggapi pertanyaan dari Bang Harimudin atau saya menganggilnya Bang Udin atau Bang Kumis ini Kumisnya mirip dengan saya tapi saya kalah di Kumis ini sama Bang Udin Bang Udin tanya terkait dengan negara ini terkesan lebih memberikan fasilitas itu ya atau bahasanya tadi oleh mas Arianto itu karpet merah daripada investor atau korporasi apakah ini tidak bisa direformasi begitu ya saya rasa memang terkait dengan beberapa karakteristik sumber daya alam yang yang dia membutuhkan dalam konteks ekstraksi atau produksinya itu memerlukan kapasitas teknologi kemudian modal yang sangat tinggi memang agak susah kalau memang itu tidak dilepaskan dari peran korporasi perusahaan-perusahaan besar kalau kemudian itu sekedar diberikan kesuas ke masyarakat berat misalnya terkait dengan kesoalan eksploitasi migas atau kemudian tambang-tambang mineral strategis tetapi di luar itu yang penting menurut saya adalah bagaimana posisi rakyat atau masyarakat itu tidak sekedar kemudian menjadi obyek tetapi dia juga kemudian terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan itu keterlibatan yang sifatnya keterlibatan yang yang sangat nyata tidak sekedar kemudian dari aspek formalitas misalnya dia sekedar terlibat dalam proses konsultasi publik untuk membuat afirmasi mengenai kajian amdal misalnya tidak seperti itu tapi ada jaminan bahwa mereka bisa terlibat untuk pengambilan-pengambilan keputusan yang mutabini akan memberikan dampak secara langsung bagi mereka itu yang saya sebut sebagai artikulasi dari prinsip keadilan dan demokrasi nah tapi mungkin di luar karakteristik sumber daya alam yang memerlukan kapasitas teknologi maupun kemudian permudalan yang sangat tinggi juga penting untuk kemudian dibuka ruang kepada masyarakat lebih misalnya dalam pengolaan sektor kehutanan atau kemudian perkebunan ini kan sangat naif sekali ya ketika misalnya negara memberikan konsesi kepada perusahaan bahkan bisa sampai lebih dari 40 juta hektar sementara untuk izin perhutanan sosial itu tidak lebih dari 2,5 juta hektar itu pun semudian kalau kita lihat dari datanya itu sudah diakumulasi dengan pengakuan hutan adat yang itu kontroversial menurut saya masa pengakuan hutan adat kemudian diklaim merupakan model perhutanan sosial yang itu merupakan kebaikan dari negara hutan adat kan seharusnya sudah menjadi klaim hutan hak nah disitu saya rasa masih bisa diberikan ruang yang lebih agar ketimpangan memberikan akses dan kontrol kepada masyarakat itu menjadi lebih kecil dibanding dengan ketika negara memberikan ruang fasilitas kepada korporasi atau private sector yang sering terjadi kan selalu kemudian berdalih pada pada pembenaran misalnya mengatakan bahwa dalam rangka mengelola sumber daya alam itu kalau bisa apa bisa kemudian bisa mendapatkan perhitungan yang ekonomis itu harus dikeluar dalam satu unit manajemen yang besar memerlukan teknologi yang itu tidak dikuasai oleh masyarakat tapi dalam isu-isu atau sektor-sektor terhentu saya rasa itu keliru misalnya masyarakat kalau kemudian sudah diberikan ruang melalui misalnya skema perhutanan sosial perhutanan kemasyarakatan atau kemudian hutan risa saya rasa mereka mampu dan mereka punya best practice ya misalnya ketika kita kemudian merujuk tentang praktek hutan rakyat gitu tapi ini dari sisi kesuksesan itu justru lebih baik daripada hutan negara yang dikelola oleh burung-burung tani misalnya nah negara saya rasa harus dalam konteks reforma kebijakan ini harus sudah mulai berpikir itu ya memberikan fasilitas yang lebih gitu membuka ruang-ruang yang lebih kepada masyarakat dalam ikut berkontribusi atau berperan serta dalam pengolahan sumber daya alam yang menutupi ini juga kemudian kebetulan mereka akan menjadi penerima manfaat maupun resiko secara langsung nah tidak kemudian seperti sekarang ini bahkan kalau kemudian kita merujuk di RUU cipta kerja gitu misalnya untuk sektor kehutanan misalnya satu kasus atau contoh misalnya itu kan ada beberapa pasal tuh pasal 21 atau berapa 27 sampai 29 26 sampai 29 kemudian kehutanan yang kemudian dihapus disitu padahal pasal itu memberikan jaminan bahwa masyarakat bisa mendapat konsesi atau perizinan dalam pengolahan hutan gitu justru kemudian disitu dihapus dan kemudian posisinya di ditaruh lebih bawah gitu menjadi inferior hanya sekedar kemudian sebagai mitra bagi korporasi atau perusahaan yang saya rasa itu dimungkinkan lah kalau memang kemudian ada politika untuk kemudian melakukan perbaikan atau perumbakan kebijakan nah cuman ya itu tadi tantangan kita bagaimana kemudian melihat performance dan kemudian sensitivitas dari pengelola negara akhir-akhir ini maka kemudian saya sekalian sampai kepada closing statement saya setuju dengan tadi pertanyaan dari Mas Aldi gitu ya apakah negara bisa dipertanggungjawabkan bisa dan harus dan peran kita itu kemudian merujuk dari statementnya dari Pak Hatna tadi ini civil society kemudian harus harus selalu tidak bosan-bosan untuk kemudian menagih itu dan mengupayakan dengan kemudian membangun peran yang semakin kuat gitu ya nah perkara kemudian kita bisa lihat bagaimana pembangkangan-pembangkangan terjadi tapi ketika itu kita ulang-ulang terus saya rasa suatu saat kemudian juga akan berhasil gitu mengelakukan eksersis-eksersis melalui gugatan-gugatan gitu ya teman-teman LBH itu kita dukung melalui satu apa gerakan-gerakan yang sifatnya kolektif gitu saya rasa ya ya memang mungkin membutuhkan energi dan dan durasi yang lama tetapi bukan berarti kemudian itu tidak bisa dilakukan terima kasih saya kembalikan kepada Mas Ari selanjutnya Mbak Rahmat munggu ditanggap satu pertanyaan saja ya itu untuk apakah HMN dibatasi dan untuk memberikan uang yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengelola kesehatan masyarakat ya meskipun HMN itu adalah satu kemenangan ya kemenangan negara untuk mengatur penggunaan peruntukan penguasaan lahan dan lain-lain kemudian juga mengatur hubungan hukum orang dengan orang orang dengan badan hukum badan hukum dengan badan hukum tapi HMN ini tidak berarti kemudian negara serenang-menang atau memiliki kuasa mutlak untuk memperlakukan tanah dan sumber daya alam itu semau dia tetap harus ada pembatasan tetap ada pembatasan-pembatasan apalagi ketika dia sampai pada wilayah Hulayat Masyarakat Adat di mana Hulayat Masyarakat Adat itu sudah diakui oleh Konstitusi Pasal 18 BIA 2 sehingga sebetulnya negara tidak boleh mengingkari tujuan Konstitusi untuk sebesar-besar mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia kemudian mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat nah justru disinilah kemudian ada pembatasan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat atas ruang hidupnya wilayahnya sumber daya alamnya dan sebaliknya dia membatasi pemberian hak kepada perusahaan-perusahaan besar baik itu perkebunan kehutanan tambang dan lain-lain begitu mas terima kasih Mbak Rahma akhirnya closing statement Mbak soal pengaturan Pak Berian ini ya sumber daya alam yang tadi itu harus diberikan kepada semua masyarakat secara adil saya rasa negara harus meninjau kembali mereview kembali kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh dia yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat secara keseluruhan dan harus ada keberanian harus ada ketegasan untuk menghentikan mereview semua perizinan dan kemudian sesegera mungkin menghilangkan ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar dengan melakukan agenda reforma agraria reforma tata kelola-kelola sumber daya alam terima kasih Mbak Rahman selanjutnya terakhir Pak Hatna ada dua pertanyaan ke saya yang pertama dari Mbak Mbaknya dan kedua dari Mas Bagus Mbak Mbaknya bertanya tentang bagaimana kelembagaan yang baik untuk apa apa namanya pengelolaan ini SDA kalau saya mengatakan gini pertama kelembagaan-kelembagaan ini kalau itu institusi ya bicara institusi organisasi saya bilang itu nggak boleh dari hulu sampai hilir dia harus dipisah kalau dia izin ya hanya izin pelaksanaan sendiri pengawasan sendiri kalau semuanya tiga-tiganya jadi satu itu pasti celaklah negeri ini itu yang juga terjadi di banyak negara yang sebenarnya di Indonesia kita juga coba kembangkan di beberapa hal di luar dari SDA ini saya kira juga mungkin sudah ada upaya itu jadi yang pertama yang kedua adalah bahwa lembaga-lembagaan ini harus independen ya kayak seperti kalau itu Bank Indonesia misalnya kan dia independen dari pemerintah dalam menarik monitor fiskal dan sebagainya itu nah ini syarat yang harus dipenuhi oleh aspek bagaimana institusi dalam pengelolaan SDA ini dua hal itu menjadi prinsip utama bagaimana kita mengembangkan institusi-institusi dalam pengelolaan SDA seringkali diperbuatkan bahwa yang masalahnya adalah sangat teknokratis sekali pertama bahwa mereka tidak punya kewenangan yang kedua adalah SDM yang tidak mencukupi ini biasa bahasa yang biasa dipakai di dalam birokrasi untuk berkilah exius terhadap kelemahan yang di dalam birokrasi nah ini saya kira ini mudah mengatasinya karena saya kira banyak hal bahwa sebenarnya urusan-urusan kewenangan itu sudah ada di dalam aturannya tapi karena ada persoalan-persoalan di dalam intervensi politik kronik kapitalisme kemudian mengatakan saya tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan itu nah ini ini yang saya kira harus dicermati juga SDM yang terbatas kita sudah banyak lah teknologi untuk mengawasi bagaimana pengelolaan SDM sehingga tidak selalu tergantung pada jumlah dari SDM itu jadi itu yang harus diwaspadai juga di dalam birokrasi kalau kita cerita birokrasi yang panjang sekali nah kemudian dari Mas Bagus itu gimana ya kira-kira pertanyaan dari Mas Bagus gimana itu supaya CSO itu ya civil society itu berperan lah untuk dalam mengatasi persoalan-persoalan kroni kapitalisme korupsi dan sebagainya pelajar dari Estonia dan dari Korea ya saya kira nah dari kalau kita lihat memang di dua negara itu ada perbedaan pada saat itu kalau di Korea ini memang militansi itu menjadi sangat kuat ketika itu ya di orang-orang Korea ini militansinya luar biasa sementara yang di Estonia civil society muncul sebagai akibat mereka bosan dengan sistem komunisi yang menjadi karena apa dulu dijajah oleh Uni Soviet pada saat itu jadi ada hal yang berbeda tapi itu yang kemudian ditangkap oleh presiden-presidennya pada saat itu untuk merombak sistem-sistem yang kroni kapitalisme ini nah prinsipnya berarti disini adalah bagaimana CSO itu pertama pasti dia harus independen nah ini gimana di Indonesia ini CSO di Indonesia saya dengar ada CSO yang plat merah ada CSO yang plat kuning ada yang plat hitam nah ini kalau seperti ini terus ya kita kan paling kita akan bisa mengimbangi kekuatan negara artinya dalam hal-hal yang positif negara dalam konsep demokrasi itu tidak lagi dominan tapi ketika civil society-nya pun tidak siap ya bagaimana itu yang menjadi pertanyaannya kemudian ini kedua tadi ya belajar dari beberapa hal itu ini ada aspek sejarah ada aspek sosial budaya yang memang berbeda di dalam negara-negara itu sehingga menciptakan civil society itu mestinya yang kita harapkan kan muncul dari bawah bukan diciptakan dari aslinya nah ini yang tadi yang saya katakan kemudian implikasinya pada independensi itu yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun jaringan yang kuat di antara civil society itu ya nah itu yang saya kira kita harus perkuat di CSU kita nah sebagai closing statement saya Mas Hari mungkin saya mengatakan gini ini persoalan tentang pengelolaan SDI ini tidak akan selesai kalau kita hanya mengatasi pada level yang saya sebut sebagai actionable causes-nya ya pada perubahan peraturan perubahan undang-undang dan sebagainya kalau saya mengatakan harus ada akar yang harus kita pahami akar masalahnya ya root causes-nya adalah persoalan yang tadi sebenarnya saya sepakat dengan Mas Arianto ini jangan-jangan state capture-nya ini persoalannya ada di sana ini ya nah kalau kayak gini nih ini perimbangannya adalah bagaimana menjadi tidak terjadi ini state capture maka harus ada perimbangan kekuatan lain yang kita tidak berhadap ternyata yang kita dari apa namanya pada politik dan sebagainya tidak terjadi karena ikut-ikutan dalam state capture ini yang kita mengandalkan pada namanya apa civil society ya kalau saya mengatakan gitu jadi ini harus perimbangan yang sangat kuat bahwa itu memang sepertinya dihalus tapi saya mengatakan persoalan yang sangat mendasar itu yang harus ditembak dulu untuk mengatasi persoalan itu barulah kemudian kita bisa bicara soal regulasi bicara tentang birokrasinya yang harus netral pelayanan publik yang harus baik dan sebagainya kita harus tembak dulu ini akar masalahnya itu saya kira gitu Mas Ari ya terima kasih baik Pak Hatna terima kasih kepada Bapak Ibu mungkin agak mulur lagi ini jadi untuk materi mungkin seperti itu ya saya tidak akan menimpulkan dan karena judul refleksi bisa refleksi bersama-sama dari hasil disuti ini untuk materi bisa diunduh dari link yang saya share namun sebelum dikutuk mungkin boleh untuk terakhir mengaktifkan videonya kita akan dokumentasikan bersama untuk diskusi hari ini untuk Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya kita akan oke sudah semua terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan waktu dan meluangkan waktu dan para pembicara yang telah mengubahkan waktu untuk memandu diskusi hari ini sekian dari diskusi hari ini sampai jumpa di kesembahakan selanjutnya di diskusi bulanan Bukat dan NDKIK sekian dari saya tidak ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gitya terima kasih semuanya terima kasih selamat berbuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak ya Pak Toto Pak Arianto Bu Rahmat Mas Hari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih